Intro Kan jadi susah ya emang Dia yang ngedit, dia yang bikin susah sendiri gitu Oh iya Ini gue Selamat Subuh Selamat Subuh Kaum-kaum miskin Orang-orang yang butuh AdSense Karena di channel ini Tidak ada AdSense-nya Hari ini mau bantol lagi Bacotan Kontul Akhirnya keluarnya Dari gue itu disclaimer-nya dari gue Apa, Mama, Maafin, Aduh ya Aduh ngomong jorok Aduh janji gak akan lagi Gak akan pulangin Dia gak akan pulangin Ayo, Silahkan, topik apa hari ini Ini kan menjadi pertanyaan lu Topik hari ini tuh Kita bakal ngomongin quarter life crisis Oke, biar kayak enak jaksel Quarter life crisis Berarti krisis kehidupan seperempat abad Ya, gue pengen tau nih Kan gue masih belum memasuki Gua masukin si bodo amat Jadi kan gue belum memasuki setengah umur setengah abad ini Eh, seperempat abad ya Gue pengen tau nih Quarter life crisis ini apa Ini kan kebetulan gue lagi browsing-browsing Jadi kalau buat kalian yang merasa pertanyaannya mirip dengan kalian yang baca Ya gue baca di IDN Times ya Ini yang gue kebetulan baca Terus gue bingung quarter life crisis itu apa Makanya gue mau nanya sama orang yang udah melewati Dan sudah melewati lama banget Sony contohnya Gak lama banget ngelewati Enggalah, maksud gue kalau secara psikologis tuh Quarter life crisis itu umur 20-35 Oh, oke Berarti gue bentar lagi masuk gitu ya 20 ya Iya Bisa di umur segitu loh Jadi, apa itu quarter life crisis Dari perspektif tiga orang yang sudah melewati umur Secara teori 25 gitu Secara, gak teori sih Secara angka yang biar gampang disebutkan gitu Dari yang paling tua dulu It's an unner-forium Soalnya, apa ya Mempanjang sih anjing kalau lo ngomongin Soalnya, tergantung pendekatannya dari mana Soalnya kalau lo bilang Quarter life crisis itu berlakunya mulai dari mana Definisinya bakalan beda Soalnya kayak misalnya lo ngomong di US gitu Quarter life crisis itu gak dimulai Sama dengan di sini Karena misalnya di US itu lo setelah selesai sekolah Kelas 12 gitu misalnya Lo selesai, lo udah hidup sendiri Maksudnya udah gak ada urusan sama orang tua segala macem Bahkan kadang uang sekolah pun lo yang bayar Karena lo harus kerja segala macem Dan itu biasanya Ini lari juga ke masalah education juga sih Dan kemungkinan besar di Indonesia juga bakal mengalami Hal yang sama Kalau education bubble itu juga bakalan pecah Karena sekarang Dulu jaman gue kuliah Terus 1,2 Apaan? Semester Terus 1,2 Era gue 7 juta ya? Iya lo 7 juta terus Era gue 15 Mantan gue itu 4 juta di LS Sama jurusan sama lo Itu 4 juta Eh gak gak Jurusan gak sama Dia Jurusan gue lo baru? Iya Biar Bukan Maskom Maskom Dia Maskom itu 4 juta Nah gue tuh cuma 1,2 1 semesternya Jadi Di Amerika itu lo bahkan kadang untuk lo selesai kuliah untuk S1 Itu lo gak bakalan modal balik Jadi lo bisa payment lo itu sampai sumber hidup lo Untuk lo bisa ngelunasin Oh school loan ya? Ah school loan Nah itu jadi Nah college loan ini tuh Udah jadi masalah di US udah dari lama Nah sekarang kayaknya Makin kesini Kita akan ngalamin hal yang sama juga sih untuk kuliah Jadi kalo lo hitung-hitungan nih misalnya Eh gue S1 nih gue ngeluarin budget segini Terus abis itu Lo cari kerja Terus lo kerjaan lo itu lo kaliin dengan Berapa kali sih lo bisa bayar itu Oh dan juga ada bunga sih ya? Iya itu dia kan Jadi lo harus mikirin kesana dan ngeliat Disana itu kebanyakan Orang yang cari untuk kuliah itu Pake uangnya mereka sendiri Dari lulus sekolah Nah kalo disini kan enggak Mayoritas kan lo gak ada kayak gitu kan Orang tua yang Papa mama sampe lulus Iya Sampe lulus gitu loh Setelah lulus pun kadang masih Masih dibiayain Sebagai anak masih dibiayain sama itu gitu Kayak misalnya nikah gitu Terus masih dibayarin sama orang tua Nah cuma itu balik lagi ke kultur sih Masalahnya disini kan biasanya yang pengen pesta itu malah orang tuanya kan Iya Jadi ya Apa ya Kalo lo bilang quarter life crisis disini dan diluar itu beda banget sih Jadi Kalo di US mungkin quarter life crisis bisa dimulai pada saat lo lulus Dan lo gak tau lo harus ngapain Oke Mungkin gue salah ngasih pertanyaan ya Kalo Sony lingkupnya terlalu jauh Gue berkecil Di quarter life crisis di lingkungan Jakarta Selatan Pasar Minggu kayak gimana Sony Kayak kejauhan gue ngasih lo lingkup apa US ya Engga Maksud gue soalnya studinya itu kan beda kan Lo mau ngomongin quarter life crisis Maksud gue gue cerita kayak gitu kan biar lo paham bahwa Oh ya baseline nya Foundation atau pendekatan lo melihat quarter life crisis itu kan Berbeda tergantung dari perspektif mana lo melihatnya Ya sekarang kalo misalnya gue Melakukan hal yang sama kayak orang di US Ya akan berbeda jauh dong Oh Dengan orang lain gitu loh Kalo misalnya orang selesai lulus SMA dan dia pengen Langsung kerja Dan dia pengen kuliah dengan biayanya sendiri Ya dia akan mengalami quarter life crisis nya jauh lebih cepet dong Oh Kalo orang dari SMK Dia prefer untuk cari kerja Jauh lebih cepet dia dong Oh kalau Untuk mengalami itu Lebih jelasnya maksudnya Quarter life crisis ini definisi sesungguhnya Definisi yang generalnya mungkin Dimana lo gatau posisi lo saat itu Lo gatau lo bakalan fokusnya kemana Lo gatau Apa namanya Ngambil tujuan lo apaan Major lo apaan Terus lo bakalan kerjanya apaan Terus lo kerjanya dimana Atau itu sampe titik dimana Lo itu pendapatan lo Itu lo takut Terus Gatau cara biayain hidup lo gimana Cara nikah gimana Iya cara nikah Terus cara ntar bayar pajak segala macem Itu kan lo gak Itu bukan skillset yang lo akan pelajarin Di sekolah Di sekolahan gitu lo Jadi lo tiba-tiba diterjunkan Ke suatu posisi Dimana lo harus hidup Dengan mandiri Nah Itu juga bisa berhubungan dengan Masalah pasangan juga Soalnya biasanya kan Di umur segitu itu Dimana lo masih mulai Ngebangun Hubungan Iya hubungan Terus ngebangun Atau bisa lo ngebaca diri lo itu Sebenernya kayak gimana gitu Karena biasanya kan lo Mau SD, SMP, SMA Kan lo masih ngikut sama orang Lo masih Apa ya Lo masih punya Gameran Ah gue pengen kayak begini gitu Lo gak Jarang orang yang bisa punya Menekankan identitas Di jaman SMP sama SMA Jadi kayak situ sih Kalau Yang lo alami sendiri Dari kehidupan lo tuh Quarter half crisisnya tuh Yang Ngarah kemana? Kalau gue Gue kuliah Gue idealis banget Dengan jurusan gue Gue yakin Gue bakalan di bidang itu gitu Gue pengen Cuman setelah Lama-lama ya gue ngerasa Kalau Capek gitu loh Di bidang itu anjing Lo belajarin masalah politik Lo belajarin nih Terus lo tau politiknya gimana Segala macem Sampai Enggak gue Ternyata Enggak buat gue sama sekali Nah itu pertama disitu Karena Gue dari SMA Gue udah diajarin sama abang gue Dipaksa Untuk Belajar Di Komputer Nah dari SD Gue diajarin sama abang gue Untuk ngerakit PC Jadi Sebenernya yang ngebentuk gue sih Lebih banyak dari abang gue sih Abang gue yang arsitek Jadi dari situ gue mulai Cuman gue ngerasa kayak Itu gak Ya buat fun doang gitu loh Cuman pada saat gue Abang gue ngasih gue Gaji gitu Kayak misalnya gue ngerjain suatu proyek gitu Gue dapet Uang gitu segala macem Itu mulai biar dah Masalah kuliah segala macem Karena gue jadi yang mikir Ya gue dapet uang Gue ngapain ini kuliah gitu loh Tapi Lu Lu Kelarin tuh kuliah Ya kelar Dengan terpaksa Sebenernya gue gak pengen Dan gue masuk jurusan gue juga Bukan karena Sebenernya bukan karena keinginan gue Tapi karena Kayak dikasih tau kalo Lu ntar bisa jadi ini loh Ntar bisa jadi ini loh gitu Kayak pengennya tuh gue masuk di dep lu Terus ntar jadi dubes gitu Gue mikir kayak Engga sih gue gak pengen Karena gue jadi sadar itu Pas gue Kapan ya? Pas gue udah kuliah Kuliah semesteran berapa gitu Gue baru sadar kayak Ini mah sebenernya Jatuhnya lebih ke Keinginan orang tua gue ya gitu Nah keinginan orang tua sih Gokap sih Lebih tua aja Pro launch mereka punya Ini apa? Jabatan Jabatan iya Jadi kayak Seterusinya ke lu Iya Cuman deh kalo midlife crisisnya mah ya Kalo midlife crisis gue sebenernya Yang bener-bener itu sih Gue bareng sama si Aldo Sama persis Poin-poinnya tuh Poinnya tuh sama banget Soalnya bareng cok Mengambil keputusannya tuh bareng Karena Sebelum itu gue cuman ngalamin midlife crisis itu Pada saat Gue mikir Gak sustainable Pada saat bokap gue meninggal Eh bokap gue sakit Nah itu gue udah gak sustainable Untuk kerja Kayak dulu gue sempet nyobain macem-macem lah Sapi Terus ketemu mafia Terus dipotong-potong lah Harga segala macem Terus tiba-tiba deh Mafianya lebih gede Daripada mafia yang gue kenal Tiba-tiba mafia yang gedenya ini punya gunung Ya lu gak bisa ngapa-ngapain cok Kalo udah ketemu sama orang yang kayak gitu aja Pokoknya rapnya Rich Eve tadi ya Mas angin masih ada angin gitu Tapi lu ngomong Eh gue megang ini nih Untuk Orang-orang pajak Gue megang ini Untuk ini Enggak cok Dia gak ada tai-tainya Pada saat orang itu dateng Cuman pake sendal jepit Ternyata dia punya Ternyata dia punya Tiga gunung Buat Punya loh Tiga gunung tuh Wilayah punyanya dia gitu Jadi gue pas selesai tuh Gue udah nyoba sapi segala macem Terus samalah gue mikir gak sustainable Karena gue perlu Uang yang tiap bulan Pasti dapet gitu Oh Jadi ya disitu gue baru bingung Terus gue cari kerja Nah dari timpet gue cari kerja Baru ketemu Aldo ya Baru ngalamin Macem-macem dah Naik turun naik turun naik Kalo dari lu Quarter life crisis lu tuh Yang mengarah kemana Lebih tepatnya? Kalo kan keluarga gue rempeng ya Maafin aduh ya mama Kan keluarga gue rempeng ya Terus kan rata-rata kan dari Apa ya Bisa dibilang Kaya-kaya lah Maksud gue Gak kaya juga sih Maksud gue Tapi setidaknya cukup lah Menengah ke atas semua lah Iya Setidaknya sehoki-hokinya Bininya juga kaya gitu Jadi Ada Standar-standar yang Terus terbangun gitu Terus balpa gue juga punya Standar cukup tinggi gitu kan Keluarga nyokap gue juga Rata-rata anaknya juga tinggi Jadi kan Secara tidak langsung Sebenernya ada Kompetisi yang dibangun gitu kan Dalam keluarga gitu kan Kompetisi yang lu gak sadar gitu Jadi Kalo Kondisi Kondisi gue Saat dulu Pertama kali ketemu Sony Gue kan belum pada crisis itu Iya kan Maksud gue Gue baru-baru masuk lah gitu ya Jadi gak terlalu berasa gitu Pas sama dia kan Dia yang mengalami crisis ya Kalo gue Kayak makan ketoprak Di bawah Menurut gue It's a part of the journey gitu Tapi kalo sekarang gue Gue pikir-pikir lagi Tuh goblok ya Maksud gue Menemani itu apa sih Maksud gue ya kan Apa Tapi Ya kalo sekarang gue jadi berpikirnya Gimana caranya gue bisa Cepet Punya duit gitu Untuk bisa membuktikan juga bahwa Gue Gue juga Dari broken home juga Mungkin dari seluruh keluarga Satu-satunya kayaknya keluarga gue Yang broken gitu ya Ya walaupun brokernya gak Ya gak lancur gitu Cuman ya Intinya Cerai gitu kan Tapi Jadi menjadi pembuktian juga buat gue Dan karena gue juga gak meneruskan kuliah gue Jadi gue ingin membuktikan lah Bahwa Apa yang gue kerjakan tuh Bisa menghasilkan Nah kalo sekarang tuh Paling krisisnya adalah Memikirkan Gue itu untuk menikah Nah karena yang gue bilang tadi Ada kompetisi yang terbangun dengan tidak sadar Khususnya di Menjadi sebuah pressure Kalo misalnya nanti Pernikahan gue Tidak sewah Yang lain Gitu Jadi kayak sebuah pressure gitu Terus buat Gue nih apalagi ini tahun depan Gue tuh nikah Itu lagi bersaing Konon katanya Salah satu Nah Dia akan menikah di bulan yang sama Nah Salah satu yang Menikah Yang mau menikah ini Cukup open-minded lah Jadi memang tidak punya jiwa Yang punya terlalu kompetisi gitu Dan dia nanya ke salah satu yang ingin menikah Saat ditanya Itu tidak dibalas Dia akan menikah dimana Tapi sebelumnya Pas ditanya Lo mau nikah bulan berapa Dijawab Tapi setelah nanya lokasinya dimana Atau hotel apa gitu Gak dibalas Tapi kalo nanya Budget nikahnya Gak Gue gak tau Tapi pasti timbul asumsi kan Son Maksud gue Lu berarti kalo misalnya lo tau punya gue Berarti lo akan menyaingin Dengan gue Iya Gue punya asumsi kayak gitu Gitu kan Nah makanya Gue jadi Semakin terbeban ya Karena setelah gue liat Spoiler-spoilernya Katanya hotel-tel bintang 5 Di daerah Kuningan Oh iya Berarti kan Ya udah Ritz Carlton Marriott Yang budgetnya juga udah gede-gede Nah kalo gue yang kemarin kan juga Di Apa namanya Yang satu di Westin Yang satu di Four Seasons gitu Jadi Gue nih anjing dimana ya Gue ya Maksud gue Dimana nih Maksud gue Kalo kayak Sony kan Gak ada tekanan kan Dia mau nikah sesuka hati Dia mau kayak pas itu di taman Yang menurut dia enjoyable Dan bisa langsung mingle sama kita temen-temennya Ya no pressure kan Karena Ya gak ada masalah gitu Maksud gue Ada-adanya masalah juga karena Lu gak punya hak Dan lu gak bakal keluar budget Ya suka-suka gue kan Nah kalo gue kan pasti ada Hal-hal itu Kanan-kiri itu kan pasti ada Jadi Krisis gue sekarang adalah Makanya salah satu fondasi gue Ngebuat detekti tuh itu Makanya gue baru sadar ya Ada orang-orang yang sekarang ngeprank-ngeprank pacarnya gitu ya Demi itu Sebenernya gue yakin itu buat modal nikah gitu Maksudnya Maksudnya gue harusnya ceweknya juga ngerti gitu Karena tadi pagi gue pas nonton prank Ada yang bilang Ya udah kamu jangan ngambang lah Ini kan buat modal nikah yang Gitu Gitu Banyak sih orang-orang kayak gitu Dan gue salah satunya gitu Ngebangun TLM tuh bagi gue adalah passion Mimpi gue sama Sony dari dulu Tapi Ngebangun detektif itu Udah sangat-sangat beda hal gitu Lu keperluan Iya Keperluan Gue ngomong sama Sony jelas-jelas Berarti kalo di detektif itu lu untuk keperluan dapur Dan di TLM itu untuk keperluan batin lu Iya betul Karena Karena kalo ngomongin sustainable kan pasti TLM yang sustainable Iya Kalo ngomongin gue untuk sekarang Untuk misalnya gue butuh easy money Detektif menurut gue paling easy money Kan gue bilang sama Sony Makanya pas itu Ini gimana Sony? Gue bayar cicilan mobil ya? Gimana ini gue bilang kan Gaji kita orang di TLM juga gue gak feeding kita pribadi banyak Feeding kita justru ke tempat-tempat lain gitu Untuk ekspansi Nambah anak-anak baru gitu ya Nambah-nambah aset Karena kita feeding Kita punya corporation terus Bukan ke diri kita sendiri Jadi gue merasa juga Sangat-sangat Ini sih masa-masanya krisis Apalagi awal-awalnya gue nyicil mobil ya Apalagi yang pas mobil gue diambil hari itu juga ya Wah itu krisis gue yang sangat-sangat mendalam sih Gimana nih sampe gue Gue gak mau gue tuh mengemis untuk Apa Minta sama bokap gue untuk Bayarin gue punya mobil lah Walaupun nyokap gue maksa Plus segala macem Gue gak mau dan gue berjuang sendiri Dan Itu dia ya Yang gue selalu percaya sama Sony itu ya Tuhan tuh selalu menolong di Waktu yang tepat dan tidak terdua Ya apa sih Ya maksud gue yang percaya bahwa Ini konten bakal Segede ini loh gitu Dari gue gaming platform banget nih Tiba-tiba ke arah sana Bahkan Sony yang memikirkan Algoritma dan statistical aja Kadang-kadang bingung Kenapa bisa meledaknya aneh gitu Ya emang gak masuk akal Gak masuk akal Jadi gue merasa Gila lo satu video tuh Pasti kayak bisa seratus ribu Jadi maksud gue Ya udahlah ini udah berkat Tuhan Dan gue kayaknya juga udah Udah releng buat nikah juga Jadi ya Mungkin ini berkatnya gitu Tapi Ya lo tau posisi Cia juga gimana Kan pacar gue kan Bukan dari keluarga yang mampu banget Hidup juga sendirian Kerja sendirian Wah krisis gue sih lagi Pada masa pik-piknya menurut gue Tapi One by one gue dapet Solusion lah Dan sedikit demi sedikit Overcom itu satu satu Udah mulai Ya udah mulai kesok lah Satu persatu ya Maksud gue kan dengan munculnya detektif ini Juga memberikan opportunity bahwa Oke nih One day gue bisa Bisa feeding gue punya korps Lebih tinggi lagi nih Dengan apa yang lagi gue bisa lakukan gitu Bahkan detektif itu bisa ekspansi juga Di saat yang bersamaan ya Dan bisa saling bantu kan Jadi cross Maksud gue Itu sih yang gue harapkan Di masa-masa krisis ini Tapi justru karena krisis ini Jadi gue Ingin apa Berfikir lebih keras untuk ngebuka Berbagai pintu kesempatan gitu Ya biasanya karena kepepet sih Iya Kepepet itu bener-bener ngebikin lo ekstra kerja banget And it works man Sebelum gue pindah ke David Gue kan penasaran Maksud gue Aldo ini kan emang keluarganya Saudaranya itu Dia cukup kaya lah Kalo di mata gue yang gak terlalu kaya Dan di kelas bawah Ngeliat keluarga lo tuh kaya banget Gitu kan Terus kan gue melihat keluarga Sony Yang kaya banget gitu kan Apakah ada Dulu kaya banget di Sony Iya kan Maksud gue Ada beban yang sama kayak Aldo gak? Kayak ada standar-standar yang Secara gak sengaja tuh tercipta gitu Oh engga Kalo di gue sih gak ada Sama sekali gak ada Karena relationshipnya baik Iya Antara keluarga lo gitu Emang compact gitu ya Gak ada gitu-gitu Maksud gue Mereka saling supportive gitu Kayak apa ya Misalnya gini deh Simpelnya gini aja sih Maksud gue kalo misalnya Gue lagi pake baju nih Misalnya baju gue jelek ya Dia bisa Maksudnya kalo Kaya abang gue misalnya Masa lu beli baju gini sih? Misalnya gitu Mungkin kalo Sony kan tipe nya Ya gak apa HP gitu Itu style ade gue Oh iya Udah anjing I don't give a fuck gitu Yang penting ya saudara gue gitu Gue supportive gitu Makanya gue tau Abang gue juga gak mau berkompetisi sama gue Tapi secara gak sadar Karena culture dari bokap gue Dan keluarga gue Gak seperti competitive Jadi mereka juga Nge judge orang tuh By appearance gitu Tapi hal-hal kayak gitu tuh Yang bikin makin berat ya Ya betul Makanya kan gue selalu bilang Makanya berat sekali Kalo relationship lu Dengan saudara-saudara lu Tuh gak Gak connected gitu Itu juga jadi sebuah faktor sih Jadi kayak relationship lu Orang tua lu Sama saudaranya Dan juga Merempet ke lu juga gitu Iya Jadi orang tua ke anak sih Maksud gue Orang tua Abang lu Kayak kakak lu Gitu kan Semua kan harusnya jadi support system lu Betul Sebenernya Harusnya nomor support system Pertama lu itu kan orang tua Kedua baru Abang Abang lu lah gitu Maksudnya Justru Ketakutan gue justru ada di keluarga Dan saudara gue Kan jadi aneh Iya Oh iya Oh iya 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 Ya udah sekarang Kalo lu Pit gimana Pit Karena kan kalo gue liat kan Aldo sama Sony ini Bener-bener orang yang Overcome quarter life crisisnya nih Sedangkan lu ini kan Berjalan di bawah bayangan nih Kalo ngomongin quarter life crisisnya nih Gak keliatan gitu Gue gak melihat itu Kalo lu apa yang lu alami Sebenernya sih Kebetulan istrinya cap kapal ya Gak keliatan Ayah mampus Gak kek kapal apa ya bang Gitu Sebenernya sih Kalo gue sih Bermulanya dari Kalo ngomongin Krisisnya itu dari Kuliah lah sebenernya Kuliah Kuliah tuh Pertama ini kan Gue sih sama sih Sama si Sony lah Lebih karena Tapi kalo lu lu kan sesuai sama Ilmu lu sekarang coba Iya Jadi memang Itu yang terjadi sih Passion Gue mas Sony kan satu jurusan Iya Dan Jauh banget coba Kalo lu sesuai sama passion lu kan Makanya tuh Pertama Jadi ceritanya tuh dari Gua Kuliah tuh Pengen nyoba lah maksudnya Pengen nyoba ini Itu sempet gua Sempet dagang Sempet buka basar di gua gitu Sama temen-temen gua kan Nah dari sana itu Gua tertarik dengan video ini kan Habis dari tertarik video Tapi gua gak Gua udah tau nih pasarnya Yang di Surabaya tuh Udah gak mungkin bisa bikin gua tuh Sukses Sukses kalo gua gak Masuk ke wedding Karena kan Oh iya Selain di Jakarta itu Surabaya tuh Cukup gila lah Untuk wedding segala macam Dia orang-orang itu berani Bayar banyak gitu lah Karena mungkin culture nya juga lah Dari sana Tapi gua tetep gak mau Nyentuh yang namanya wedding gitu lah Meski sedikit apapun Gua ngerti Ya nyentuh sih Cuma Gak ase Gak ase Gak ase itu Karena gua pengen nyoba juga Wedding seberapa itu kan Iya Ya ngerti gua Idealnya lu pasti bikin film lah Iya Atau bikin short Mana masa idealnya Makanya anggapannya Pokoknya Sekarang lu cuma shot-shot Haptop kan Ya Dengan wedding Ya Makanya dari sana kan gua nyoba wedding Oh ternyata Cepat juga dapet duit gitu loh Sekali syuting yang dapetnya sejuta langsung gitu loh First money Kali syuting sejuta Tapi waktu gua bikin film sama temen-temen gua Bikin Kayak Apa ya Bikin iklan lah Gak usah ngomong film lah Bayar iklan aja itu Anggapannya 3 juta Dibayarnya 1 bulan setengah Dibagi 3 Dan itu pembikinnya 4 hari Belum editing Karena memang cukup lama juga gitu Tapi dari gua sendiri sih Gua ya enjoyable gitu Maksud gua Ya gua masih umur Apa Baru mau lulus kuliah gitu kan Begitu sampe gua Lulus kuliah itu baru ya Hal paling Menurut gua paling gila Maksud gua Ya Bertepatnya juga gua dapet cewek yang Cap kapal Cap kapal Ya gitu lah Se Ya kaya lah Bisa dibilang kaya Kayak banget Nah makanya tuh gua Dari sono Gua baru Merasa Apa Bener Yang temen Eh apa ya Pacar gua Dia tuh Ya kaya Tapi kerjanya tuh jauh lebih gila gitu dibanding gua Maksud gua Dia masih duduk di kuliah Tapi Kerjaannya gitu Jauh lebih melebih gua Gua masih Bisa main GTA Main apa lah segala macem gitu Tapi Dari sana gua Baru mikir Ya sih gua Gua harus Kejar Apa ya duit lah Tapi abis itu mikir gitu Lu main GTA lagi kan Ya mungkin dari culture lagi dari orang tua lah Orang tua gua cukup Ya mau mampu buat bayi gua cukup mampu lah Makanya nyokap sama bokap gua ga terlalu Ayo lu Ayo lu Gak Gak dilepas Masih tetep ngasih Bahkan Bocor-bocoran aja Gua sempet gak ada duit Pergi sama cewe gua Nyokap gua bilang Ini lu Mama ada duit buat kamu Pergi sama pacar kamu Sampai segitunya gitu nyokap gua Makanya dari sana gua Gua mikirin Gua terlalu Apa ya Di safe zone lah Dari sana gua barusan Ngambil proyek dari Jakarta Baru ketemu kan Sama kalian Nah dari sini ya Termasuk peaknya lagi Disini Karena Ya disini kan udah pergaluannya Udah lebih ngomongin Lebih cara nature lah Ngomongin kayak married lah Punya rumah segala macem Dari sana baru gua ngerasa Cuman dari tadi Yang di omongin tuh Krisis finansial Iya Benda finansial Iya Oh iya 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 sih Gua juga Soalnya kalo Sebenernya kan kalo Si Willem belum selesai ya Gua udah di jalan Soalnya gua dari SMK udah mulai ngebiayain diri gua sendiri Iya Maksudnya kalo secara finansial iya Cuman secara Psikologis sama mentally Dia belum kebentuk betul Di umur dia sekarang Ya paling kan orang baru mulai bisa nemuin Jati dirinya dia beneran kan di umur 25 Soalnya kayak gua tuh mulai Don't give a fuck about anything itu di umur gua 25 Soalnya udah mulai di umur segitu tuh gua udah mulai 25 lu udah sama gua ya Udah lah Udah lah Udah mulai ignoren Ignoren itu sudah mulai tua Ya gua udah mulai Ya kayak misalnya ada temen gua Yang ceritanya Buat gua udah ga ini ya gua Engga Engga yang gua udah ga nanggep Udah males nanggepin lagi gitu loh Ya sama sih gua udah di tahap itu sih kayak Apaan sih ngentot gua ya capek gua ini Kalo gua kan masih di tahap ngapusin temen Istilahnya Yang emang gua ga peduli ga peduli amat Ya gua cut-cutin aja semua Sampai circle gua udah kecil banget gitu Tapi lu terlalu dini menurut gua Iya iya kalo lu masih terlalu dini Kalo gua sih udah dari surat gua kan Terkenal orangnya suka nongkrok Berjam-jam gitu Sekarang sih gua udah Pengennya cuma tinggi Even temen gua yang temen deket gua Pagi ke Jakarta pun Diajak pergi Pergi pun Gua males Oh kalo itu gua ga sih Sebenernya literally gua beneran males Dibadi itu emang gua kerja gitu loh Maksud gua Gua bisa Kalo kerja Waktu gua buat beristirahat itu Jauh lebih banyak gitu Tapi terpengaruh gara-gara kerjaan kita juga ga sih Maksud gua kerjaan kita tuh karena Producing konten gitu Semakin banyak konten yang lu bikin Ya duitnya semakin banyak gitu Jadi kayak lu tuh berpikir Setiap jam gua tuh Bisa buat konten gitu Jadi gua mendingan Gua kerjain konten Gua sih ngerasanya gitu ya Karena jaman gua di Kita gua di fixko gitu ya Atau kita di nano di mana Gua tuh ga ngerasain hal ini Maksud gua Itu kan balik lagi ke financial aspectnya Maksud gua sebagai Cara lu mencerna informasi Terus apa Opini Opini yang keluar dari lu Gitu loh Maksud gua kan itu Perlahan kan berubah loh Kayak inget ga dulu Waktu gua di Waktu di TD Yang gua bilang gua Gua kalo misalnya Emang Bakalan punya anak Apa namanya Gua ga akan Expose dia Seenaknya dia Untuk masalah uang Atau segala macem Walaupun misalnya gua udah kaya gitu Gua masih inget banget Dia bilang ke gua Ya cuman kan lu itu Anak ini Apa namanya Anak lu son Masa ini kan Tanggung jawabnya lu Cuman sekarang Si lu udah berubah Udah sepemikiran? Ya kalo Di umur dia sekarang Ya dia ngomongnya Kalo gua punya anak Kayak gua ga pake Ga pake mau semena-mena dia Ngabisin duit lah Oh Iya itu Maksud gua Apa namanya Itu akan timbul secara perlahan Di umur lu Semakin Makanya Kayak apa ya Menurut gua Orang yang menikah di umur 19 20 Menurut gua itu Jarang banget yang sampe Successful gitu lah Hidup Kayak mama ya Atau Apa namanya Mungkin ga cerai Tapi Ga happy Jadi karna Menurut gua Mentally itu Belom sound gitu loh Untuk mengambil Banyak keputusan Yang Sebenernya jauh lebih penting Critical ya Iya Kemampuan untuk critical Thinking nya Masih belum Belom ini sih Atau mungkin Kalo misalnya ada yang nonton gitu Mikir Ah gua udah ngerasa tua Gini engga Lu umur lu segitu tuh Lu mungkin mikirnya Lu masih Muda cuman pikiran lu Udah maju banget Udah tua gitu segala macem Engga Trust me It's just your feelings Kalo lu sih memang mungkin karena Lu keseringan ngumpul sama kita-kita Ah iya Itu bisa juga Maksudnya progress nya jadi lebih cepat Soalnya kan banyak yang Gua share David share Sony share Ini satu meja juga lu denger Jadi kayaknya lu lama-lama kan Mulai meresapi ya Terus kayak temen-temen kita main Kan juga kayak Repsula Yang usianya udah usia-usia gua gitu Iya Jadi lu merasanya Gua udah harus meng-offertan gitu Iya Padahal harusnya gua di era lu Masih sangat-sangat 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 Lu fun-fun banget Gua tuh kayak misalnya jam 1 nih temen gua ngajak nongkrong kayak gini Gua jalan Iya Lu tuh kayak gua jaman dulu Karena Gua bedanya sama kakak gua sama abang gua kan 10 tahun Nah gua main aja sama yang tua-tua Gara-gara gua ketemu dia Dulu awal-awal gua masih kayak temen gua mau ngajak emang nih Gua bisa dari kantor gua cabut jalan Semenjak kenal sama dia gitu Gua dengerin omongannya dia gitu Gua dengerin omongannya dia gitu Ya kayak hidup gua salah Kayak hidup gua salah Anjig nih apa sih Wah gua gak salah gitu Itu emang hak gua di usia itu gitu Iya 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 Tapi kan maksud gua gua ngasih tau kalo misalnya Jatoh-jatohnya itu titiknya dimana aja gitu loh Ya itu maksud gua Kan gua ngelewatin hal itu Dia kan gak dikasih tau dulu kan Bahwa son lu bakal jatoh-jatoh Nah gua dikasih precaution Nanti kasih kayak Jadi gua gak comfort kan Gua banyak banget nonton dikasih titik deh Iya gitu kan Maksud gua kayak Dia anjing gua kalo kayak gini nanti gua gaya gini dong Gaya gini Jadi gua mengurangi hal itu Soalnya gua Menurut gua lu tuh terlalu Take two serious untuk usia lu Maksud gua ini saatnya lu untuk fun santai-santai Untuk fun bisa mungkin ya Cari temen mau self-fake apapun Ya masih open lah gitu Iya lu sikat aja Kok gak bakal jadi mitra bisnis lu juga Untuk sementara gitu Tapi gua mulai berasanya tuh Karena tiap minggu gua nongkrong tuh ada Lu ngapain sih minggu masih kerja Emang budak company gitu Lu suka Lu ini ya budak aldo ya digituin Karena lu tiap minggu Gua selalu ada aja yang gua buka gitu Tentang kerjaan gua Iya karena Makanya gua Itu kebiasaan Karena gua belum pajam disini maksud gua Iya iya Ngeliat bos-bos lu nih Anggapannya Kok subuh masih kerja Lu juga sebagai anak gua Atau pegawai kan juga gak enak kan rasanya Gua juga akan ikut kerjain gitu loh Secara gua misalnya tinggal bareng juga gitu kan Ya gua pasti ikut kerja lah Kayak Joshua aja di anggap deh Magang nih Tapi kalo kita belum tidur kan Dia juga gak enak mau tidur kan Iya Gitu sebenernya Walau kan matanya kadang udah bengkep Gitu kan Masih dipaksa emang Dota Gitu mengemin Iya 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 Makanya yang gua bilang Memang terlalu dini Untuk lu berfikir bahwa Gua harus Gua harus kaya aduh nih Maksud gua kalo makanya gua bilang kan Minggu itu udah harusnya udah cut off gitu Kalaupun kerja ya tinggal gua sama David gitu Atau in case gua perlu Sony sama Sony Kalo lu ya udah harus fun aja gitu Tapi itu dalam tanda Tapi gak bisa Karena kan intuksi terlalu relut Iya karena culturenya sudah terlalu terbala Tapi soalnya biasanya emang bakalan Enggak tapi emang pasti bakalan balance Balanced out juga sih Kayak temen Waktu jaman gua SMP SMA Kuliah Itu kan gua udah nyobain semua tuh Eee.. Ya pokoknya ya semualah pokoknya Iya pokoknya Beberapa ada temen gua yang engga sama sekali gitu loh Kayak maksudnya ya Bye bye aja gitu loh Ya dihumor sekarang mereka itunya Kadang ada beberapa yang udah nikah Cuman masih, maksud gue ya, apa namanya, ya jangan sampe Ya istilahnya bundlenya itu telap lah ya Iya, jangan kebalik gitu loh maksud gue Makanya gue bilang Sony tuh cancer menurut gue Dia karena kan sering memberikan ideologi-ideologi seperti itu ya Jadi kan kayak, lo sih goblok dong pacaran segini Harusnya, gue jamu-jamu, gila-gila nyesek gue Gue kan jadi kayak nyesel ya? Maksudnya, lo ngasih gue kondisi, ya gue udah pacaran ya Tapi jangan lo tuangin ke gue juga Iya maksud gue, ngapain sih idealisme itu lo tuangin ke gue gitu Gue kan udah 25 dan gue punya cewe gitu Nah jaman dulu tuh dia sama si Mamang sama Ya goblok emang nih, si Mumek nih Harusnya umur-umur segini mah harusnya lagi ngewe-ngewenya nih Ini sampe, gue aja trisam gitu Masih gue hancur banget ya asin Berarti gue melewati masa-masa indah itu dong Walau kan itu bukan sesuatu yang harus gue lewatkan Baru jangan lo menuangkan itu ke gue Iya, kalau gini memang Mungkin salah satunya juga pengaruh Kita kan sempet diskusi pengaruh kita juga tinggal di Satu atap di ruang kerjaan bersama Oh Ya side effectnya ada lah Terlalu, kadang terlalu intim juga kalo gue liat Iya, kayak gitu Karena kan gaada gitu Yang ketemu bos tuh kakasih lo gitu kan gaada gitu Iya Jadi emang lo apapun yang Sony ngomong tuh Sebenernya kalo sepengalaman gue Lo mesti filter Dia kan ngomong segala sesuatu yang dia tau nih Tapi lo seusia lo, lo mesti memfilter apakah Filter umurnya ya? Sudut pandangnya Kayaknya yang Sony omongin harus gue aplikasikan sekarang atau engga gitu Oh Tapi yang diomongin dia Betul Betul Tapi ga harus diumur ini Iya, tapi jangan telat-telat banget Iya Maksud gue Maksud gue Maksud lo cobain keenakan jadi keterusan Lo ngomongin diri lo Iya Soalnya Soalnya gini loh Maksud gue konsep gue nih Kalo misalnya lo tiba-tiba Setelah lo mati nih Udah gaada apa-apa coba Iya Tapi kalo di Islam kan bilang Oh aduh pidadari gitu Misalnya omong Waw Maman aja gitu Kalo tiba-tiba Gue hidup udah Sangat baik Setia dengan satu perempuan Terus mati gaada apa-apa coba Maksud gue Tuhan nyiptain Misalnya kalo misalnya Bener nih Diciptain nih bumi segala macem Dan lo ga menikmati apa yang ada di dalam bumi itu Terus tiba-tiba Hilang aja Menurut gue Gue mendingan gue gambling Gue mendingan gue gambling Gue mendingan gue gambling Gitu Iya Ideologi kayak gini kan Lu besok pengen ngelontai kan Daripada lu besok mati Minggu kan lu balik nih minggu nih Salah kan keternape kan Itu maksud gue Tapi kan ideologi gue masih sama ya Hidup kembali gitu Jadi sedikit mengfilter out dari Sony lah segitu Iya pokoknya jangan ngelokain orang Jangan nyakitin orang Jangan ngebunuh orang Udah itu aja lah Pokoknya jangan ganggu kehidupan orang gitu Iya Jangan nipu orang Ya sama John Dippo Oh Ya kan gak mengganggu kehidupan orang Betul Yang penting kebebasan lu tuh Tidak mengganggu kebebasan orang Seorang lain Iya Kalo lu Ada precaution-precaution yang sering lu Berikan dan lu sadari Ya dia dateng kesini gak pake precaution Gue yang ngasihkan dia Kayak gini Kayak gini Dia emang gak ada precaution Dia salah satunya juga Kan Gila Kalau kerja sama kita tuh udah sakit Udah sakit Sebenernya Ya makanya itu juga Gue Salah satunya juga gak mikirnya Sebenernya nih Nek Kalo ngomong bego nih Sebenernya kalo ngomong Kejadian yang tahun lalu Itu gak terjadi Semisal Jangan sabar Maksudnya kayak langsung Salah langsung Dede-ede-ede gitu kan Kalo semisal gak terjadi seperti itu Ya kan gue sekarang pasti game Iya 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 Karena proyek lu gak ada semua itu ya Bodong ya Dengan fee yang dikasih Anggepannya yang gue dapet Waktu gue pindah ke Jakarta Gak ada temen Gak ada keluarga Gak ada siapapun Gue cuma kenal Ini ya Salah ini sama si Aldo Sama si Eric Itu kan gue cuma Cuma berandalkan iman Gitu Berandalkan iman Kalo gagal ya Yaudah Gue balik gitu Tapi kan Udah tertanam juga Ketika gue balik Gue dari Jakarta Gue balik Ke Surabaya dengan Gak ada Gak ada balang 5 tahun Gue nandang Gitu kan So, gue menjaga itu Sebenernya Kalau lu bisa bilang ya Anak aku tuh lho Ke Amerika Iya Nggak sih Padahal makan kurang Jajan dari kantor Gak ada Geli sepatu atau makan Geli sepatu atau makan Geli sepatu atau makan Gitu sebenernya lebih ke arah, maksudnya lu dulu minta minta bokap nyokap lu ini bayarin lu kesini kesono kesini kesono sekarang lu bisa gak usah gua bayarin, lu bisa berikan sendiri lah anggapannya salah satu poin yang penting lah, maksudnya yang nyokap sama bokap gua ngomong ke gua itu tapi kan, baik-baik lagi, itu kan anggapannya hoki-nya, anggapannya Tuhan sampai sini lah gitu kan tapi kan, kalau ngomong secara lita ya kan secara lita kan udah gak mungkin gitu lah sebenernya nah maksudnya, dari sana kan sebenernya kalau gua ngomong ya gua agak ekstrim sih, ngomong dia ngomong ekstrim ya juga ekstrim, gua gak ada tabungan sama sekali kan, anggapannya kan orang kesini kan punya plan B buat, ya terus gua punya tabungan yang dalam jangka kapan gua bisa kamera lu harganya berapa anjing lu gak ada tabungan dimati maksudnya maksudnya jual alat pekerjaan mau jual kamera lu di saya mau ngomongin mau tinggi dari kosong udah gak make sense juga gitu loh makanya dari sana kan terlalu gak nyiapin plan B juga sebenernya ada plus minus buat lu juga kalau lu nyiapin plan B dari dulu gak ada plan B yang apa nih dulu nih gua ceritain, dia tuh pede banget orang itu pede banget, pokoknya dia bilang lu pada gak usah gaji gua gua nih tiap bulan nih ada proyek dong ada proyek nih gua nih, pasti nih ada nih tapi gua semakin gua tiap hari sama dia kan di apartemen kan, gua ngeliatin nih orang kok makin miskin tiap hari gak ada pekerjaan gua udah mulai sedih tuh liat hidup dia baru, akhirnya gua telepon Sony sama Erick gimana nih temen lu, mau lu gaji aja gak soalnya hidupnya udah mulai sedih udah mulai habis-habisan nih yaudah akhirnya baru kan makanya gua suka bilang sama dia lu jangan sekolah sokopedean Jakarta tuh beda sama Surabaya man this just another level lah misu gua sikut-sikutannya gila sobok-sogokannya gila, koneksi nomor satu jadi kalo gak ada apa-apa ya gak bakal lolos itu kan sudah terjadi kan, berapa kali kita hampir pitching bareng kan bisa dibilang kan dan itu kan juga cuman yaa sekedar tau aja maksud gua ya dari tiga bulan pertama yang gua di Jakarta pun itu juga udah di aplikasi pulang gitu meskipun gua dapet fee nih tapi kan fee nya juga gak stable kasarnya bisa ngomong kasarnya minus lah gua anggapannya gua dapet fee tapi kayaknya gak dapet gitu anggapannya gak dapet gaji gitu loh anggapannya minus 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 soalnya kan dari Surabaya gua ke Jakarta impas tuh gak enak lo rasanya ini kan mau bayar ini ya gak bisa buat tuh nih impas itu kondisi terbaik iya iya selalu kayak gitu makanya gua berpikir nah kemudian gua menyerahkan sepenuhnya lah akhirnya sama talent itu yang diomong sama si Sony tadi gambling lah tapi kemain dia abis dapet fresh money dia abis meliput seminar tapi gak makan gak makan gak minum nih tapi kalo sejujur-jujurnya kan kita gak bisa nyebut gaji kita juga berapa ya tapi kalo gua tanya gaji sekarang lu tuh cukup gak sih untuk kehidupan lu di Jakarta pas lah lebih keren ngomong pas tapi kan lu beli nendo maksudnya banyak sepatu lu pak? lu beli sepatu limited edition 4 juta ya maksud gua kalo masalah soal itu kan kalo gua bisa ngomong pas dalam hal kondisi gua ya maksud gua gua bisa nabung seadanya oke lah gua masih bisa nabung standartnya segini lu selalu ada spare untuk nabung? selalu setiap bulan pasti ada gua takut gua kan kalo gak ada plan bill gua udah belajar dari tahun kemarin kalo gua tiba-tiba disuruh ke Maluku kan apa lagi gitu kan gua harus siapin plan bill dianggapannya harus siapin plan bill sih sebenernya harus lah makanya gua di titik gua cukup lah untuk sebenernya cukup ya gua ya diomong berlebih ya engga diomong kurangan ya pokoknya gua cukup makanya dari sana kan bisa lebih menggargai nah kalo ngomongin soal William nih gua lebih gak ada plan bill lagi plan A nya aja gak ada lu kalo mau tau dia adalah saudaranya next carlos ya makan cuy ya sebenernya kalo di umur lu dari pandangan kita berdikil maksudnya di umur ini terlalu bahannya kan dia ngomong terlalu cepet gitu loh menurut lu sih baik atau buruk? kalo beneran sih emak baik lah baik ya kalo gua sih pengalaman buruk sih menurut gua karena buat gua jadi terlalu banyak concern yang perlu dipikirin sedangkan saat kita di usia dia tuh gak mikirin hal itu gitu lagi seneng-senengnya gitu maksud gua gila men masih 19 tahun coy maksud gua lagi bener-bener happy gua lagi di kampus lagi nongkrong di trotor sambil ngerokok gitu maksud gua kayak gua di saffle gitu pemalem gitu maksud gua ya gua lagi lagi ngelakuin itu zaman dulu jadi ya baik memang kita sebagai kayak abangnya lah kayak engkonya gitu ngibilangin Dewi lu jangan kayak gini tapi karena terlalu banyak jangan kayak gini kayak gini biayanya jadi gak bisa menikmati gitu loh soalnya kalo gua mikirnya kan apa yang masuk sama dengan apa yang keluar ya maksud gua mau lu ngomongin dunia atau universe itu hukum fisika selalu berjalan gitu loh jadi kalo misalnya lu itu nimba di umur 19 mungkin lu nanti di umuran gua lu udah santai betul nah jadi gua dibalik nih dulu gua emang kayak orang tolol gitu loh jaman gua muda kayak orang tolol emang tolol maksudnya gak ada tuh orang gak tolol kayak gitu jadi pas lu di umur kayaknya di umur gua sekarang harusnya lu lebih santai ya soalnya kan kadangnya energinya juga udah gak udah gak kuat kan iya gua sama dia tuh anggapannya dulu kita bisa ya kuat-kuat sampe jam 3 gitu masih meeting tuh masih fokus gitu sekarang gua udah gak kuat gitu gua aja udah gak kuat gitu tapi kalo udah trending bisa kok udah kuat nah ini playstation pak tapi iya kalo apa ya maksud gua cuman bener sih maksud gua kita bisa bisa tahan perus kayak begini karena ini masih passionnya kita sih iya maksudnya masih fun sih untuk menjalannya iya karena ini masih emang hobinya kita tapi ini aja udah passion aja udah capek udah berasa gitu berasa ya terserah lu sih sebenernya keputusannya dulu gitu ya sebagai anak muda gitu kan ya kalo jaman dulu sih gua happy-happy aja umur 19 tahun masih happy-happy gua kalo gua kan bakal ngejawabnya seperti acara-acara apa ya acara-acara yang menjual kemiskinan untuk menggapai cita-cita jadi gua pasti gua akan jawab ya gua capek miskin aja gitu iya memang sih semua orang capek miskin capek miskin kan motivasi gua itu doang ya capek miskin ya kerja terus gitu tapi lu percaya dengan filosofi cukup saja cukup gitu itu dia sih karena kalo ngomongin filosofi cukup cukup itu kan bisa dibilang miskin juga gitu maksud gua karena lu gak bisa beli sesuatu yang lain gitu tersiarnya gak ada tersiarnya gak ada gak soalnya lu buat lu soalnya kalo lu bilang cukup menurut gua itu adalah hal yang paling ideal untuk itu mindset yang paling ideal sebenernya kalo lu bilang happy atau lu bilang sukses itu kan beda kan takerannya beda-beda juga iya karena kalo lu bilang sukses suksesnya lu tuh sebenernya apa apalagi kalo happy kalo lu bilang ya gua nunggu sampe gua happy orang gak bakalan gak bakalan ada batasnya happy deh iya soalnya pada saat lu nemuin sesuatu atau lu capek titik itu lu bakalan nemuin sesuatu lagi yang lu ngerasa bahwa gua masih kurang gitu jadi menurut gua sih mindset cukup itu yang harus di yang harus di iniin sih karena apa namanya konten lebih tepatnya sih kalo lu udah konten dengan sesuatu ya itu sih mindsetnya soalnya kalo lu ngikutin sama keinginan lu seluruh dunia itu diciptakan untuk bikin lu ingin gitu mau apa-apa pun juga lu mau buka tv lu mau buka hp lu mau ngeliat apapun juga pasti akan ada sesuatu yang bikin lu akan mau mengeluarkan uang lu dan untuk bekerja keras supaya lu mendapatkan itu gitu lu mau ngeliat apa pun aja lu merasa udah cukup belum? enggak karena gua masih belum bisa stable untuk yang di rumah dan kan gua harus mikirin kalo misalnya ntar ada segala macem gitu loh dan makanya gua juga mikirin masalah punya anak segala macem gitu loh gua kan gak pengen anak gua cuma jadi sampah masyarakat gitu loh gua gak pengen cuma nambah-nambahin orang bego iya orang bego di Indonesia sedangkan yang bego udah banyak gitu loh di Indonesia kalo gua nambahin satu lagi yang bego juga ya berarti kan gua nambah polusi yang sangat besar gitu loh gua gak pengen anak gua buang sampah sembarangan gua gak pengen anak gua apa namanya gak recycling gua gak pengen anak gua jadi beban buat kantor orang gitu loh kan gua gak mau kayak gitu loh nah untuk gua menciptakan itu kan berarti kan pendidikan itu kan nomor satu kan kalo lu kan suka jelek-jelekin orang yang beri kantor kan kayak pegawai lu anak buah lu gua ya misalnya kalo lu nanti nah sedangkan itu kan datangnya dari pendidikan nah pendidikan sekarang kalo lu mau mendapatkan yang bagus itu biayanya gila banget gitu loh kayak temen gua nih yang gapapa kali ya CEO nya PFS aja yang bisa dibilang udah tinggi banget itu tuh untuk dia bisa masuk sekolah nah untuk anak yang lumayan bagus itu 2 tahun dong apa 2 tahun Q nya dan uang masuknya bayarnya dari sekarang 50 juta jadi udah kayak udah gak masuk akal gitu itu buat masuk nanti SD gitu loh jadi udah dari sekarang SD emang proses sekolah sekarang kayaknya udah semakin dini ya maksud gua lu bisa early birth dari 2 tahun makanya kan banyak orang yang sebelum lu kalo lu memang punya rencana punya anak mereka ada apa sih asuran eh apa investment untuk pendidikan ah ya investment pendidikan kan semuanya sekarang banyak yang nawarin kayak gitu kan bahkan kan kalo apa kehamilan lu aja kan bisa di planning untuk mulai cicil kan iya kayak gitu kalo misalnya CSR kalo apa gitu kan iya makanya jadi kalo ngomongin itu sih emang gak bakalan ini lah kalo ngomongin masalah happiness gitu ya susah lah untuk lu bisa batasin happiness kalo misalnya gua ada duit banyak gitu ya gua gak mungkin juga gua nyantai gitu ya mungkin kalo dari segi pakaian atau apaan ya gua pasti gak peduli gitu cuman kalo dari segi mobil peset ya lu gua kesini mungkin paling berisik mobil lah kan mobil rally gitu ya soalnya sama truk sampah iya banyak banget kali maksud gua kayak yang lu bakalan iya bakalan beli kalo misalnya lu tiba-tiba sekarang di jebretin gitu di rekening lu ada 1M pasti banyak banget kan yang lu mau beli kan ngomongin lu ngomongin kita ya dulu ya apa ngomongin kita dulu ya udah kita 1M abis dong ya setelah ada barangnya gitu loh maksud gua namanya orang miskin dikasih duit ya iya kan parah kemana-mana duitnya gak jelas kayak ngkau gua ngomong sih gua salah satunya juga mencontoh gaya hidup ngkau gua gimana dia tuh selalu terapin gimana dia ngomong ke gua sih ketika lu jahat eh ketika lu eh apa ya eh gak ngelembek buat daging lu dunia tuh bakal baik sama lu gitu tapi ketika lu jahat eh lu ketika lu mengenakan daging lu dunia tuh bakal jahat sama lu nah kemudian ketika lu gua pengen ini beli beli ya lama-lama ya lu kemakan dengan sesuatu yang sebenernya jadi kebutuhan lu gitu buat jadi keinginan makanya dari sana sih gua berpikir cuma banyak banyak tapi ada positifnya juga sih kalau misalnya gak tau ya kalau misalnya dibalik sistemnya kalau gua tuh kan ngebalik sistemnya jadi kalau gua tipenya gua pengen beli barang nih gitu ya ya berarti gua bakal cari duit lebih banyak nih anjing untuk beli di barang gitu oh ya ada yang beli di barang gitu gua punya prinsipnya kayak gitu jadi kayak ya gua mau nikah bagus sih misalnya nih ya gua mesti ngumpulin duit sebanyak-banyaknya nih gitu jadi kalau dari jadi kalau misalnya daripada gua harus mikirin kayak yaudahlah gua cukup aja segini gitu tapi ya kalau misalnya nanti gua dapet sesuatu promotional content dari Instagram atau apa ya yaudah gua gak mau gua beli itu gua skip-skip gua mencoba menahan diri gua nah itu kayak buat gua pribadi ya itu jadi kayak boundary lu buat lompat sih maksud gua karena dari dulu loh gua terapin prinsip itu tuh dari dulu mungkin walaupun jadi bocor ya maksud gua walaupun jadi gua gak ada simpanan atau segala macem tapi itu yang bikin gua gua push lebih penceng gitu loh iya cuman kan lu jadinya gak punya end deh iya betul itu loh maksud gua maksud gua lu gak punya cap gitu iya lu gak pernah content jadi sama diri lu sendiri gitu loh kalo lu selalu pengen sesuatu yang lu liat gitu tapi positifnya lu akan oh iya dari jalan buat dapet income gitu maksudnya iya jadi makanya kan gua selalu bilang selalu bilang sama lu kan maksud gua jaman dulu awal bangun Pit the lazy works karena one day ini bakal ngasilin duit sampingan buat lu gitu kayak gua bilang sama lu nih bangun nih tail chain nih nanti kita bagi income nya Will ya supaya nanti jadi sesuatu buat lu karena supaya lu tuh gak merasa puas dengan income lu sekarang khususnya dari salary kan gua selalu bilang sama Sony gua gak akan bisa ngasih salary jadi kanak-kanak tuh gede-gede dalam kondisi yang lagi masa expenditure kayak gini gitu maksud gua nah makanya supaya lu bisa tetep memenuhi beberapa keinginan lu atau pengen beli apa dan gak kepepet gitu misalnya ya itu aset asetnya mesti dikembangin nah mungkin karena lu pada belum pada tahap kayak mesti bayar ini bayar itu gitu jadi ada rasa inginnya loh kayak iya lu lu gak harus gini cukup gitu itu yang gua gak mau ada di lu gitu maksud gua iya sih kalo itu sih emang bahaya sih iya sih kalo itu sih emang bahaya sih cukup 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 gitu loh maksud gua itu yang ngeri gitu maksud gua makanya dulu gua sangat menyarankan tuh jalan tail way nya supaya dapet nih lu pada bisa dapet extra income nih lu nyaman jadi ngelakuinnya nyaman udah bukan beban lagi karena setiap gua ngelakuin ya gua dapet duit nih gua ngelakuin gua dapet duit nih tapi semua precaution itu sebenernya buat dia juga ya jauh lebih manteng lah sebenernya kalo gua sih lebih mikir kalo lu kan apa lebih cara negatif loh iya kalo lu kan positif kalo gua sih lebih ya antara positif dan negatif gitu loh sekarang tinggal dari lu nya sedih sih kalo lu mau milih yang mana sebenernya karena saat gua merasa terlalu cukup dengan salary lu yaudah lu akan ngelakuin standard gitu makanya gua menyerahkan TLCS penuhnya supaya lu mikir gimana caranya ini channel menghasilkan buat gua kan itu harusnya endgame nya saat dapet sponsor apa segala macem lu yang nikmatin nah itu yang kadang ga ada di diri orang yang prinsipnya employee bedanya kiwil kan beda banget ya son keliatan banget kan kiwil saat kerja sama kita kan maksud gua tiba-tiba udah bisa photoshop nih wah gua kerjain nih project lain nih gua dapet duit nih dari sini nih keliatan tuh memang brutal maksudnya secara kodetis memang nabrak nih cuman son jadi jago banget di bidangnya iya iya karena gua bisa ekstra gua bisa ekstra gua bisa ekstra beda sama temen gua si abe kan nyaman banget sama kerjaan dia yaudah gua ngerjain yang gua bisa gitu sampe sini aja gitu yaudah akan terus pada circle itu tapi apakah pemikiran cukup itu buruk? tergantung dari lu ngeliat cukup pay itu dari mana gitu loh maksud gua in your heart's content atau lu ngomongin masalah ekonomi gitu loh maksud gua kalo lu bisa hidup dengan tenang seperti itu ya ga ada salahnya gitu loh karena gua ga bisa menekankan ke lu bahwa happiness buat aku itu apa gua bukan tipe orang yang akan memaksakan lu sekarang tuh ga seneng wil karena gaji lu cuma segini gua ga mau menjudge orang dengan cara kayak gitu dan sama halnya gua ga akan ngasih tau ke orang lain yang misalnya dia kerja sebagai karyawan gua akan bilang bahwa lu masa mau sih tiap hari lu jam dari segini sampe segini berarti kan gua jadi kesannya kan merendahkan dia gitu nah gua ga mau kayak gitu tapi kalo lu misalnya memang punya visi untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau lu pengen grow sebagai seseorang ya bukan berarti apa namanya lu harus stay di satu tempat iya kaya kewil gitu loh maksud gua dia ngejar sesuatu tetep jadi employee cuma maksud gua cuma grow gitu loh secara skill karena coba mengembangkan sesuatu yang dia bisa kan lu harus kalo masalah kayak gitu mah harus lah maksud gua lu harus grow wali maksud gua lu secara personally juga pun harus grow gitu loh lu ga bisa ilmu lu cuma disitu doang lu harus pelajarin banyak hal lain gitu loh tapi kalo kalo ngomongin cuma soal finansial sih cukup iya menurut gua sih bagus loh maksud gua bisa mensyukur ya at least gitu loh ya selamat standard yang lu pasang karena kalo lu standardnya tinggi dan lu ga kecape lu jadinya stress stress sendiri dan cuman kan yang bakal bikin stress kan kalo misalnya lu punya keinginan beli itu banyak gitu maksud gua lu liat ini pengen beli liat ini pengen beli jadi stress kan maksud gua anjing kudut ga ada gitu gua tapi lu ga ngelakuin apa-apa nah sedangkan kan di era lu di era gua bukan di era Sony ya era Sony tuh udah ngomongin masalah kebutuhan nih keinginan tuh udah bener-bener number kesekian gitu kita kan masih pada era-era ingin ngebeli sesuatu kan lu ga sejauh-jauh lah ngomongin koleksi kita punya koleksi Sony ga ada gitu ga peduli juga gitu karena koleksi ga terlalu mahal kayak cuman pengen headphone gitu yang dia beli sekali yaudah gitu kita kan belinya reguler kan kayak lu beli apelah beli apelah gitu iya karena belum ada duitnya kan kalo ada duitnya lu akan beli kan maksud gua nah itu maksud gua jangan sampe itu jadi stress karena lu punya keinginan yang tinggi makanya gua bilang sosmed cancer banget karena menekankan bahwa standar hidup lu itu ada di penampilan lu dan apa yang lu punya sekarang pertanyaan gua apakah sosmed itu pernah berdampak sama lu orang kalo gua pribadi sosmed tuh sama sekali engga karena kan kalo gua sih merasa karena gua hidup di jaman yang udah berdekatan dengan sosmed gua belum hidup di jaman sosmed kalo sosmed kan berarti kan di tahun 2004-2005 gitu ya yang hidupnya di sosmed banget tapi gua itu ga hidup di yang itu masih ada lah jaman dimana ga ada sosmed gitu dan itu ga ber kalo sekarang sih ga bener-bener ga ini sama gua gua ga terpengaruh sama sekali orang mau naik Ferrari itu gua ga peduli amat gitu lu mau hidup lu lu kerjanya tiap malam minggu pergi ke hollywing nyanyinya lagu Reza Arta Mavia juga gua bodo amat gitu kan gua masih happy aja ngedit gitu tapi apakah sosmed tuh pernah berpengaruh ke orang-orang lu apa Sony gitu lu gitu pernah berpengaruh ga sosmed itu? kalo dari urusan? kalo kalo dari gua ga berpengaruh karena gua dari awal lu mikir kalo sosmed itu ga baik buat kesehatan maksud gua gua menyadari maksudnya gua bukan berarti aduh gua peterbat gitu kagak maksud gua gua menyadari itu tuh di 2000 PET ramenya apa? apa? PET 2012 2012 2012 ya dari situ tuh gua mulai nyadarin kalo ini sebenernya sebenernya buat apa sih gitu loh soalnya gua mulai gua mulai menyadari kalo gua mulai menyadari gua mulai menyadari gua punya rasa seneng dan rasa euforia karena mendapatkan misalnya approval dari orang lain oh nah itu yang gua mulai nyadarin bahwa ga nih ga ini nih ga ini nih nah dari situ gua mulai berhenti tuh semua mulai facebook PET udah gua udah ga aktif sama sekali gua udah ga pernah buka sama sekali sampe orang ga nanya lu ga pernah buka ini lu gitu engga gua ga pernah jadi gua mulai berhenti disitu dan ditambah lagi itu kan pekerjaan nih gua kan jadi gua mulai ngeliat bahwa oh memang social media itu secara engineering karena social engineeringnya itu adalah untuk bikin orang itu menyukai sesuatu yang tadinya dia ga tau mendapatkan sesuatu yang tadinya dia ga perlu cuman karena dia misalnya ngomongin sesuatu atau dia tertarik dengan sesuatu hal lu akhirnya disuntikin dengan berbagai hal nah itu kan kerjaan nih gua sama Aldo dulu meningkatkan engagementnya iya jadi untuk orang tertarik orang mau tau orang mau ini gitu nah gua sih mulai dari situ gua udah mulai sadar kalo oh engga nih ini ga sehat sama sekali gitu apalagi buat anak kecil yang otaknya masih mau tumbuh sedangkan lu dari sekarang dari masih kecil aja udah banyak game yang mengajarkan lu untuk gambling sedangkan jaman dulu gambling itu kan umur 19 atau umur 21 dibuatnya nah sekarang lu dari umur SD udah diajarkan untuk gambling di beberapa game gua mau liat sesuatu yang menarik karena adik gua itu lahir 2007 di jaman sosmed di jaman game itu udah ngasih gambling dan dia ga tertarik satu pun dari semua itu itu banyak ternyata ya kayak gitu cuma satu banding berat itu kan anekdotal tapi kalo lu ngomongin dari data statistik oh iya banyak kenyataannya soalnya kalo lu ngomongin game-game kayak gitu growthnya selalu makin besar apalagi di Asia karena gua pikir kan gua kan bukan orang yang ngeliat data gitu ya gua ngeliat lingkungan gua doang gitu tapi kalo gua liat itu mungkin ini mungkin ini regularly ada mungkin anak kecil kayak gitu tapi setelah gua liat datanya engga sih ternyata anak kecil sekarang tuh bener-bener berpengaruh banget sama sosmednya mereka walaupun mereka lebih tua dari gua juga pun masih kena bahkan di umuran Aldo tuh banyak yang masih kena sama sosmed kalo dari lu sendiri sosmed tuh ada berpengaruh ga kalo lu? iya karena apa ya gua Sony Haikal tuh makanya gua bilang terima seketir yang tepat kombinasinya karena gua jiwa kompetitifnya tinggi jadi gua apapun tuh gua harus lebih bagus dari orang lain nah kan mereka engga kan nah cuman mereka yang akan mengerjakan jiwa ke-BM'an gua gitu nanti ga sih lu kayak gua punya mau ini ya yaudah nih soalnya mahake kalian ngerjain gitu nah jadi setiap gua ngeliat sosmed pun gua juga udah pikir gitu kalo misalnya gua liat temen gua lagi liburan kemana atau kemana gitu gua tuh merasanya jadi anjir berarti gua tuh kerjanya tuh kayak kurang keras gitu duit gua tuh kurang banyak karena saat dia mereka lagi liburan enak-enak gua tuh disini gitu lagi kerja gitu walaupun gua ga tau kondisi asli ekonominya kayak gimana gitu kan apakah disono nyicil apa installment gitu kan gua ga tau atau pinjem atau giveaway atau giveaway atau giveaway Garuda atau apa gitu kan tapi karena memang jiwa kompetitif gua tinggi mau di social life mau di ngomongin di kerjaan dari dulu udah tinggi gitu loh gua setiap mau pitching apa segala macem presentasi gua juga maunya yang terbaik gitu setiap gua harus bikin strategi gua juga harus nanya sama Sonny Michael nih apakah ini kalo gua kasih target segini ini bisa achieve ga gitu caranya gimana nih jalan sampingnya apa nih jadi gua memang selalu pengen perfect di eat every condition gitu loh nah itu masuk juga ke gua punya pride kalo lagi ngeliatin sosmed orang gitu makanya kan gua bilang sama lu gua mau ngenolkan following gua kan karena gua mau mulai ngurangin itu gitu gua mau bikin diri gua tuh fokus terhadap diri gua sendiri bukan untuk orang lain makanya temen juga gua kurang-kurangin gitu kan following mau gua nol-in kan gua tiap bulan pasti gua ada unfollow temen-temen gua berarti sekarang itu sosmed itu sekarang ga langsung masih berpengaruh sama lu? masih masih dalam segi psikologi gua dalam cara gua kerja cara gua harus cari duit berapa banyak duit yang harus gua dapetin masih berpengaruh karena gua terlalu apa ya kesannya compete padahal gua yakin itu orang tuh bukan ingin compete misalnya gitu ya ada yang memang udah terakhir kaya dan memang lagi nunjukin kekayaannya aja ya cuman karena gua berasa ya kalo dia bisa kaya gitu gua juga harus bisa itu bikin gua yang nge-push terlalu keras gitu loh ya lu kan nemenin gua juga kan shooting detective tuh bisa kayak jam 3-4 pagi gitu padahal kan kalo ngomongin gua harus bayar mobil dong ya udah cukup gitu loh maksud gua gua shooting 1-2 video per bulan juga udah that's it gitu ah soalnya lu mau liburan ke London sih ya? jadi jadi emang gua sama Sony tuh opposite banget maksud gua dia tuh sadar bahwa oke ini udah ada euforia endorfin gua sudah mulai terpompa gua harus hentikan ini gitu maksud gua nah kalo gua endorfin gua terpompa ini ini menjadi hal yang menyenangkan ya betul ya gitu loh maksud gua oh lu masih menikmati endorfin yang terjadi deh iya ya cuman kan karena usia juga kan maksud gua terus lingkungan juga kan kalo lu Pit sosmed tuh ada efek ke lu? tangga tangga ga sih lu? gua sih jauh lebih ke tangga tangga sih karena soalnya agak ga punya prinsip ya? bukan agak ga punya prinsip soalnya gua gua menyadari kalo di sosmed gua juga bisa temuin apa aja gitu salah satunya juga informasi yang apa pesterin style ya sebenernya gua gua juga ga perlu mengetahui ya bener ya sebenernya ga perlu gua ketahui tapi gua juga terkadang juga ada sisi kepunya pengen ngeliatin orang-orang lu mah kepo banget anjing paling kepo tuh sebenernya kayak ngeliatin story segala macem lu dari kepo gitu sebenernya kalo lu ga ada kepinahan terus kalo lu ngager ya emang apa sih ya buka lah tapi kecerdasan UI nya mereka juga sih iya untuk lu tuh pengen anjing harus gua press gitu iya iya gitu makanya dari sana kan sebelumnya gua ketika instagram awal-awal pun banyak temen-temen gua juga yang posting instagram pamer baju dan segala macem ya gua cukup apa ya ya gua termasuk orang yang cukup gila gitu jam dulu makanya sampe sekarang kan lu bisa liat baju-baju gua bekas-bekas baju gua kan panjang long sleeve gitu kan gitu kan itu salah satunya yang gua yang gua ikut ngecampur gitu loh dengan sosmed tapi sakit dari satu hal dan lain hal gua berpikir ya ya dari salah satunya juga lalu sampe Sony ngomong juga gua juga berpikir ya udah benernya juga gitu loh tapi kan terkadang juga ga bisa memungkiri gitu loh kalo keseharian lu ketika lu ga pegang HP itu kan ya gimana masih ga bisa gitu loh karena event kerjaan pun kan harus dari HP juga gitu makanya gua berpikir iya antara iya dan tidak iya gitu yang masalah sih masalah yang jadi isu tuh sebenernya bukan masalah bukan masalah alat iya yang jadi masalah adalah penggunanya iya selama orangnya bisa kritis segala macem ya harusnya ya kalo critical thinkingnya maju segala macem dia bisa bedain mana yang bagus buat dia atau engga segala macem ya harusnya sih ga ada masalah sih sama kayak orang banyak berita palsu atau segala macem masalah politik lah masalah apa itu kan karena orang ga tau kalo dia emang digiringnya kesana oleh algoritmanya gitu cuman kalo lu mengerti dan segala macem ya harusnya sih non issue gitu cuman kan banyak kan ga bisa iya masalah confirmation bias juga banyak banget iya itu yang gue permasalahkan itu lari-lari gitu karena lu ga diajarin dari kecil ga diajarin tentang halal kayak gitu sosial media gitu iya sosial media kan cancer banget sebenernya iya lah banyak iya lah gila culturenya sih udah sekarang udah berantakan banget orang kadang belum belum ketauan salah udah di hina segala macem itu iya terlalu judgemental lah semua lah kayak gitu lah ga cuman disini doang seluruh dunia kayak gitu hmm ya kalo ngomongin sosialnya ternyata di umur lu aja masih ada efeknya ternyata iyalah jelas yang gue kira ternyata udah engga gitu justru di di usia-usia gue karena lagi masalah kompetisi semua tuh iya era dulu mungkin ga banyak sosmed orang sukses ga bisa dipamerin ngerti ga gitu iya sekarang orang sukses dikit tuh bisa dipamerin jadi orang-orang yang belum sukses tuh merasa diri dia miskin gitu cuman itu sih yang gue ga ngerti sih kayak kalo dari kalo gue pribadi ya kayak misalnya gue pergi kemana gitu segala macem gue ga perlu untuk gue post di social media gitu loh itu yang gue kadang masih suka bingung dengan tujuan utamanya orang-orang ini tuh untuk posting di social medianya mereka tuh apa sih sharing atau showing off gitu iya soalnya kan kalo sharing ya masih oke dong kayak misalnya lu pergi kemana gitu kan berarti lu kalo temen lu ada yang lihat gitu kan eh itu dimana dong eh itu lu makan apa dong itu berapa gitu segala tapi kalo lu misalnya constantly lu terus-terusan melakukan itu terus lu posting ini posting itu maksud gue tuh tujuan itu tuh apa sih sebenernya itu loh yang kadang gue tuh suka suka bingung gitu karena kalo misalnya kalo gue buat gue pribadi gitu kayak misalnya gue pengen ke Iceland gue pengen ke New Zealand gitu kan iya gua ga ada urusan buat gue posting di social media gitu loh gua bakalan foto gua bakalan ini cuman buat apa iya private consumption gitu loh kayak misalnya ya pasti gue kan bakalan ngertiin ke lu gitu nih oh nipit nih hahaha kalo tau lu sih masih ada nyombong-nyombong nyombongnya masih manual bagus banget nipit cuman kalo maksud gue kalo untuk ke orang yang gue share secara public ke orang lain yang ga kenal gue bisa lihat juga ya itu dimana gue draw my line gitu loh kayak ya iya privacy gue menginginkan privacy di dunia yang udah ga ada privacy sebenernya ya anehnya disitu sih karena buat gue jadinya valuable banget gitu loh sesuatu yang lu ga bisa dapetin eh semua yang semakin dikit biasanya kan lebih valuable kan nah ya kalo mungkin gua wirednya itu kayak gitu gitu loh karena gua ngeliat itu susah sulit banget untuk didapet kan ya gua ngerasanya abis sekarang apapun juga lu bisa di tracking sih kayak diri lu aja itu bisa di tracking gitu loh tanpa usah dari dari GPS lah segala macem bahkan kalo lu download lu download google data lu deh dan lu bakalan shock data apaan aja yang kesimpen disitu oh gua udah pernah lu udah pernah gua udah pernah gila lu anjing yang disimpen iya tempat device iya parkir active time iya lu stay dimana berapa lama iya terus makan gitu restoran apaan aja gitu terus gua nge searchnya apaan aja yang keluar apaan aja yang di keluar wah gila gue orang anjing serem banget gila mikrodata tapi kalo ngomongin quarter life crisis kan gak cuman ngomongin financial gak ngomongin gaya hidup doang tapi kan pasti ada kayak nilai hidup maksud gua kenapa gua mau ngapain gitu kalo kayak si Sony kan cuman mengerti kalo dia itu kalo lu kalo lu tuh kan mengerti kalo lu gak bisa begini terus lu harus expand lagi expand lagi expand lagi dan sedangkan kalo Sony itu kan don't give a shit gitu loh i just do it for the best gitu loh nah kalo lu masih ada gak kayak gua tuh ngapain sih maksudnya ada gak sih kayak gua tuh ngapain sih gitu maksudnya masih bingung dengan maksudnya waktu quarter life crisis ini pernah gak mikir tuh gua habis ini ngapain ya habis ini ngapain ya karena gak ada yang long term goals gitu kalo lu kan ngerasa banget long term goals kalo lu kan ngerasa banget long term goals udah jelas kalo gua untuk mimpi panjangnya sih itu udah jadi meeting gua sama dia ya maksud gua udah as a big agreement gitu iya ini ready or not gitu ya maksud gua oke gak nih son gini oke ya emang gua sama dia udah tau perjalanannya akan sulit tuh udah tau jadi kalo lu nanya gua akan ngapain ngapain gitu ya iya oh bukan itu gua akan nanyakan tuh how do you find it gitu gimana lu bisa nemuin lu harus ngapain gitu kalo gua sekarang kan mikirnya gua harus ngapain ya tapi gua gak tau gua harus ngapain gitu kalo sesimpel kayak ah gua pengen kaya gitu gak motivating gitu kayak gitu ya sebenernya ya gak tau sih kalo gua ya live udah ada tujuan gua kalo lu nanya gua akan ngapain ya gua udah tau betul gua harus ngapain disaat apa lu menemukan itu lu harus ngapain? apakah lu dari SMA kemana? enggak saat saat gua ketemu dan sebenernya pas gua di fix gua gitu-gitu gua masih belum tau gua masih ngawang-ngawang gua akan ngapain segala macem gitu tapi setelah keluar gua meeting sama dia berdua ya disitu gua menentukan bahwa kalo udah gagal kesekian kali ini yang ini gak boleh gagal lagi gitu yang ini mau gimana pun gua harus tahan gitu ya harus cari jalan gimana pun ini bisa gede bisa punya investor bisa punya gedung sendiri gitu mimpinya jadi kalo lu tanya gua harus ngapain gua udah tau gua harus ngapain karena memang big dreamnya udah gua set sama Sony sejauh itu tuh setnya gitu loh setnya tuh gak deket loh setnya gak cuman pengen kontrak rumah lah punya studio lah punya pegawai sekian enggak setnya tuh ini udah ini udah mesti jadi media sustainable nih bisa diwariskan nih bisa jadi legacy nih di suatu saat udah sampe titik situ jadi kalo nanya gua sama Sony akan ngapain mungkin David juga udah dapet gua punya goals udah kita orang udah tau gua harus ngapain ini yang lagi kita rasakan gitu misalnya gaji lagi pas-pasan gitu segala macem udah gua taker sama Sony gua gak kaget gitu loh makanya kan gua selalu ngomong sama dia ini son segini lu cukup gak gitu segini nih translate cukupnya yaudah kita udah mulai naik lagi yaudah tambahin lagi sekian tambahin lagi sekian tapi segi growth mah tambahan gaji kita itu tahik maksud gua makanya kan selalu gua bilang kalo gua sama Sony mau cepet-cepet kaya tujuannya setnya adalah kaya ya kerja gitu gua berdua aja juga iya gua sambil kerja TLM selesai sampingan juga bisa gitu loh maksud gua atau TLM full time tapi gua berdua doang iya udah kaya bro iya gua tetep remote kerja di rumah masing-masing paling weekly aja kita ketemu atau podcast iya udah kaya udah megang ratusan juta paling kita berdua iya nah cuman kan goalsnya bukan itu jadi kalo lu nanya gua sudah tau betul gua apa yang gua lewatin dan apa yang Sony lewatin itu sudah ditaker dari dulu di mobil jam 11 malem sampe jam 1 terus gua tapi cara lu menemukannya proses lu gak bisa lu akan menemukan di satu titik saat tak oke ini saat nih gua bikin tools gitu makanya kan ada yang bikin tauner resolusi segala macem itu kan sebenernya ngebentuk purpose lu di suatu saat nanti kan endgamenya apa gitu kalo ada yang bisa lu ya gak tau sih kalo lu nerimanya flat-flat aja kalo yaudah apa yang jual lu kalo kayak gitu sih gua sih malah gak bisa iya 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 kalo lu harus gini nih apa ya apa ya lu ada gak tau gua kena bakal mikir apa ya lu ada aja yang lu bisa pikirin gitu loh ya kayak anggapannya dari gua lah gua dari bikin film, corporate, segala macem iklan segala macem suruh shooting laptop mana ada sih gua pikir bagusnya yang mana ya gua deh itu juga gak ada duit nih tapi gua harus bikin ini bagus nih caranya gimana ini ya kan gak bisa gua tiba-tiba dicoba deh gua pikir kayak gini dia pernah-pernah kebayangan nge-review game sih iya gua juga dicacimaki sayang ya anda kalo itu mah proses sih lu gak bisa nentuin maksud gua ya kecuali emang lu orangnya dari awal udah pakem banget organize sekali gitu terhadap hidup gitu lu udah pakem lu bakalan ngapain gitu dari awal tapi gua bilang lu terlalu dini untuk mikirin itu karena proses lu masih panjang banget still long way to go ya gua sih tetep berharap lu bisa stay sama kita orang tetep kerja bareng walaupun gua tidak bisa mengharapkan hal yang habadi ya dari para satu tim ini ya gitu ya kecuali kan nanti kalo TLC udah gede mungkin lu bisa stay gitu kan mungkin kalo misal nanti di opportunity lu yang lu bakal loncat-loncat ya disitulah lu bakal nemuin perjalanan lah kalo untuk sekarang sih gua mikirnya sih gua masih ingin ikut berkembang dengan ini sih tapi itu hitungannya itu itu long term atau short term gua gak bisa menentukan itu akan ter itu untuk gua sementara atau gua panjang ya gini loh realistisnya gini realistisnya lu ngeliat sesuatu sebagai anak gua atau employee adalah melihat forecast atau kira-kira ramalannya perusahaan ini akan gede atau enggak lu lihat diri lu aja 5 tahun dari sekarang kalo misalnya lu lihat TLM bakal gede berarti kan oh kalo gua bisa ini TLM bisa gede disaat ini lagi core team kecil banget berarti nanti kalo TLM gede gua udah jadi atasan ya gua udah punya tim di bawah nih nah itu terlihat gak di mata lu? makanya untuk mengakali supaya lu gak terlalu ngeliatin itu gitu kan karena kan negatifnya disini kan lu selalu tau ya permasalahan di TLM dari financial atau segala macem lu bisa liat gitu kan dari gelagat kita orang lu bisa liat itu kan sebenernya negatif kan makanya kan gua gak nginjinin dia sebenernya tuh ngitungan di depan lu pake komputer dia kayak gitu kan keliatan kan nah makanya gua menyampingkan itu dengan cara adalah nih bangun aset lu yang ini wil jadi ini mimpi lu sendiri nih goal atau tidak goal ada di tangan lu sendiri kalo ini growth bisa jadi duit lu jadi lu gak perlu peduli lagi sama TLM mau ngapain kalo ini gede ya sudah gitu kan itu yang gua terapkan iya dong satu-satu semua harus punya channel aset masing-masing nih jadi saat nanti udah masing-masing gede udah gak perlu mikirin yang lain gitu loh itu yang gua kasih ke lu kasih mandat ke lu nih gede ini channel itu loh yang gua kejar tuh dari situ supaya lu gak khawatir saat TLM lagi collapse nya atau apa oh orang gua punya udah aman kok bahkan gua bisa accommodate nih TLM nya itu yang harusnya gua pengen lu tuh tangkep gitu tapi ya masih banyak kayak nilai hidung gitu gua masih gak ngerti pokoknya intinya jangan terlalu enjoy lah karena lu seneng sama kita-kita gitu ya terus lu pengen disini aja kan iya kan asik aja terus flexible tuh jangan tuh terus gua tuh bahaya banget kalo lu merasa gak nyaman segala macem ya bindah gitu step out ya sebenernya sih kalo lu liat di luar kan terus sebagai orang semuanya pasti satu team pasti berusaha sebagaimana mungkin kita tuh baik gitu padahal lu dalam hati juga kadang berperang berperang ada yang menyetim kan masih kelas iya pasti ada gitu iya baliknya kadang kalo tidur gitu kan kadang gak bisa tidur iya kan bener-bener tujuannya udah tidur cu tapi abis itu kepiliran kayak gua jam 3 mau tidur ya tidur ya abis ini gua masuk kamar ya gua nyelain nasi jam 6 kan baru masuk gua kalau itu karena lu keseruan di borderland emang lu passion penat tapi maksud gua kan gua kan dari orang yang terlalu banyak trauma terhadap company maksud gua gua gak karena kalo menurut orang di seumuran gua mencintai perusahaan itu hal yang paling bodoh yang pernah lu lakukan betul sedangkan kalo gua kan enggak gitu gua kemana-mana pake jaket LM pun ya yaudahlah walaupun orang ladekin gua lu ngapain nongkrong pake seragam gitu tapi kan gua merasa enggak orang gua yang desain ya gua suka aja gitu tapi kan menurut gua itu yang membuat gua kadang-kadang goyang lah istilahnya gua gak mau nafik gua gak goyang tapi gua kadang-kadang ya ngapain deh gua cinta banget ya sama perusahaannya kadang-kadang gua tuh suka mikir gitu juga gitu ya betul memang lu gak boleh mencintai perusahaannya terlalu dalam iya kalo itu bukan penyamu don't makanya kan balik lagi gua kasih TLC nya gitu loh mererti gak sih lu mesti cinta sama TLC nya bukan sama TLM nya lu mengerjakan yang terbaik untuk TLM karena lu punya salary di TLM kalo kerja lu gak baik ya dipotong kan gitu konsekuensinya tapi lu mesti mencintai aset yang lu punya makanya gua sangat kesel kalo disaat lu itu udah dikasih aset kayak gini tapi lu gak kembangin dengan bener lu gak konsepin dengan bener gitu loh maksud gua karena gua kasih kesempatan loh resourcenya dikasih loh internetnya gua bayarin loh studio nya ada loh kameranya ada loh gitu loh maksud gua kan gak banyak orang yang ngelakuin itu jaman gua sama Sony ya gua orang dimana tes abis-abisan di milking abis-abisan jempat masih bisa bangun ya jempat juga disuruh bikin proposal gua lagi makan jepang enak-enak disuruh balik ke bagasi suruh ambil laptop suruh kerjain proposal maksud gua ya segila itu maksud gua cuman karena gua sama Sony sudah ngelakuin hal itu udah ngalemin hal-hal diadap seperti itu ya walaupun kadang-kadang memang seluruh backlash gua tuh datangnya dari kelakuan bangsa teh Sony cuman gua yang kena-kena gua junior gitu maksud gua tapi ya gua udah pernah ngelaluin itu loh makanya gua gak mau anak-anak gua tuh ngelakuin itu kalo gua harus marah pun ya memang karena pada porsinya gua harus tegur tapi apakah karena kita kan core team dikit nih jadi gua ada rasa ya kalo gua gak melakukan yang terbaik dan mencintai ini tuh ya ini gak kemana-mana ya itu dia positifnya core team karena ada jadi rasa kekeluargaan ngerti gak sih lu? karena jadi ngobrolnya open lu bisa ngobrolin apa aja kita ngobrol udah bener-bener open banget kali lu ngomongin di luar kerjaan tuh kayaknya porsinya lebih banyak kan kalo ngobrol kan dibanding kerjaan jadi ya pasti akan timbul lu udah mulai sayang lah sama satu-satu disini lah iya maksud gua gua mulai tergerak rasa tuh kayak yang loh kalo ini gak kemana-mana itu ada porsi gua ada ambil gua dalam hal itu untuk gak kemana-mana juga gitu ya gua sih sebagai boss lu ya sangat bahagia lu iya 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 sangat happy gua tapi apakah pemikiran kayak gitu tuh bahaya kalo lu tergantung perusahaannya tergantung perusahaannya lu bisa liat kan perusahaannya tuh sayang sama lu gak sih iya iya atau cuma ngilking lu gitu loh apakah perusahaan lu tuh tetep suka mereward lu kalo lu punya kerjaan bagus ya lu dikasih reward lu dihargai lu dikasih bonus kalo memang kerjaan lu udah capek banget lu dikasih fleksibilitas saat lu tuh memang lagi lembur atau segala macem ya itu kan bisa lu liat kan lu taker kan apakah perusahaan gua tuh sesayang itu seperti gua sayang sama perusahaan gua kan yang bikin betah kan itu sayangnya tuh feedbacknya nyampe nih iya 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 kan nah yang gak nyampe kan orang-orang yang recent kan adalah saat dia tuh udah merasa bahwa perusahaan gua tuh udah milking gua doang atau memang ya dia punya jalan yang lain misalnya bikin usaha sendiri atau bisa gaji lebih besar kayak gitu tapi kan perusahaan yang sayang sama lu kan pasti akan terus menjajarkan gaji lu saat mereka mampu kan maksud gua ya jadi kalo lu merasa kita bertiga sayang sama lu ya sayang lu terbalas gitu maksud gua oh oke ya menurut lu poin kayak gitu sih maksud ya gak dari pekerjaan dari rewardnya William udah banyak sepatu ya kan tapi ya beli popcorn gratis ya jadi masalahan itu rewardnya akan selalu dibahas ya memang sudah feedback sudah masuk tapi kadang-kadang suka di ngelert lagi gitu patu gitu akan gratis gitu kemarin popcorn gratis ya iya bener ya tapi gimana ya ya mungkin terlalu kalo dibilang terlalu dini terlalu dini sih kalo untuk gua memikirkan itu tapi terlalu mengganggu kepala sampe gak bisa tidur gitu segala macem tapi ya kadang gua juga mikir sih emang di umur gua kayaknya temen-temen gua gak gini-gini amat santai lah cuman ya karena kan kita as a ya apa ya kayak keluarga kan maksud gua ada yang sulit pun ya kalo bisa kita bantu why not gitu kita bantu kan ya itu yang selalu gua bangun cuman kan kadang kebablasan kan kadang ada beberapa orang yang udah sistemnya kekeluargaan ternyata kayak gitu kayak gitu misalnya yang ngelakuin ya yang hal-hal merugikan lah kayak gimana gitu jadi kadang gua punya boundary-boundary lah walaupun tuh gua selalu punya feeling keluarga banget gitu kayak adek-adek gua gitu yang disini mau siapapun itu ya dari jaman kiwil mau siapai gua selalu punya feeling itu tuh cuman kan orang-orang sadis disamping-samping gua kan masuk kisah abis sih dia kayak bego dikit ya gue pecat aja bego do ya maksud gua siapa dia siapa? yaa ada lah ada yaa balancer-balancer itu kan ada oh ada di meja ini orang-orang jadi kan gua akan memikirkan input-input tersebut toh mereka kan adalah co-foundernya juga gitu jadi gua juga menseimbangkan hal itu gitu makanya gua harus tetep tegas harus tetep punya prinsip segala macem itu dulu mah sama sekali gua ke Aji masuk bisa gede nih kasih gede makan segini bisa makan gratis kasih bonus kasih gitu gua jeber-jeberan deh ternyata sistem kayak gitu tuh ga bisa gitu kadang yang namanya bawaan kan tetep butuh panutan untuk respect kan untuk bisa bikin kerjaannya tuh standart gitu karena wah kalo gua dibawa standart gua bakal dimaki nih gitu nah itu harus ada tuh nah dulu tuh kan ga ada dulu kerja kayak gimana pun ya kita tetep santai gitu karena PR-nya gua jadi orang-orangnya juga ngomong sama gua jadi kalo udah kayak ngomong harus ngomong sama Sony mereka udah mulai takut gitu walaupun ngecehnya ga ngebangsat-bangsatin tapi urusannya meeting sama dia ya pecat gitu maksud gua kalo gua kan masih gua kata-katain doang gitu nah jadi ya lu secara pribadi gua rasa sih lu bisa melihat jauh lebih better daripada Anya daripada si Louis misalnya daripada Rio gitu karena lu daily sama kita harusnya lu bisa lihat lebih clear tuh apakah gua tuh cuman di milking disini atau emang perusahaan gua tuh peduli loh sama growth gua iya 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 gitu kan ya karena ya ada dilema juga sih dengan kerjaan sih ya betul cukup banyak sih dilema dengan kerjaan karena kan gua ga munafik gua kadang ngerasa capek banget gitu iya iya memang capek kan capek sih pasti lah seluruh kerjaan apapun capek lah masih cuman pasti kebayar lu iya 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 gua juga percaya kalo itu secapek apapun pasti kebayar tapi kadang kalo udah capek banget ya capek gitu loh bener-bener iya iya emang kalo capek banget juga pekerjaan lu juga ga bener cuman proses pengajaran gua sama Sony dari dulu adalah menceburkan orang itu ke medan perang langsung gitu tanpa harus ngajarin namanya caranya nembak tuh gimana gitu iya soalnya maksud gua kalo lu soalnya kan lupa tuh sekolah begitu ga maksud gua lu disiksa ga soalnya gua waktu jaman gua kuliah gua disiksa abis-abisan coba gua disiksa paper non stop gua bisa seminggu tuh tidur cuman hitungannya jam gitu jadi pada saat gua disiksa untuk melakukan hal lain selesai kuliah ya gua melakukan hal yang sangat wajar buat gua sampah gitu iya jadi buat gua oh ga berat gitu dulu gua tuh harus baca harus jurnal kalo misalnya dosen gua gitu nih ambil nih papernya nih ini sumbernya apaan nih ga jelas bukunya buang lu rasa lu gimana lu ga tidur 2 hari tiba-tiba paper lu dibuang jadi maksud gua banyak hal yang apa namanya kalo bilang kuliah 100% ga penting mungkin untuk beberapa hal iya cuman untuk beberapa prinsipal iya secara lu cara lu berpikir secara kritik cara lu untuk dibiasakan untuk melakukan sesuatu atau cara kerja itu pasti bakalan sama dengan halnya kayak apa pkl ya iya kan kayak gitu sebenernya ga penting-penting juga gitu iya cuman yang diajari sebenernya lu dapet itu gitu lu dapet apa batu gitu loh oh gua disiksa tuh emang ternyata selesai itu tuh emang dia bisa lebih berat coba kalo kita pake kulturnya Chinese company waduh mati cu waduh mati cu ya kerja lu biasa cuman ya strik-strik aja gitu iya kpi banget gitu kan kalo gua kan masih mikirin prosesnya ini anak kerjanya gimana ya segala macem gitu kalo dilema mah pasti bro lu kerja dimanapun lu pastinya ternyata dilema gitu ah apakah ini perusahaan yang tepat apakah ini gaji yang tertinggi buat gua yang terbaik segala macem lu pasti akan mikirin gitu kalo lu bingung tadi masalah lu mikirnya kedepannya segala macem gimana ya hal yang wajar ya di umur lu kayak gitu yes lalu gua juga waktu masuk td juga pas ditanya 5 tahun dari sekarang gitu gua juga ditanya gitu ya gua gabisa jawab kalo lu tanya gua 5 tahun dari sekarang gua bisa aja masih disini bisa cabut dari sini gua gua bilang ga ada yang tau pertanyaan kayak gitu menurut gua sangat-sangat klise iya untuk nanya 5 tahun masuk gua kalo lu nanya di gua pribadi 5 tahun kayak gimana ya gua pengen gua bisa sustain semuanya yang gua tanggung gitu dalam hidup gua cuman kalo lu nanya gua dengan perusahaan ini ya ga usah bullshit lah gua ngomong manis juga ga ada gunanya kalo gua misalnya tahun depan gua udah cabut dari sini ya maksud gua cuman ya diterima-diterima aja mungkin karena emang bosnya juga gila ya emang gila sih ya emang gila sebenernya ya lu juga sakit jiwa semua ya ya jadi ya kalo ada dilema ya wajar lah Wil iya wajar cuman lu tinggal liat aja perusahaannya tuh sesayang itu ga sih sama lu gitu TD sih walaupun gitu-gitu sebenernya bosnya sayang ya siapa? si TD botak tuh sebenernya sayang oh iya botak sayang sayang banget gila sama anak-anaknya walaupun memang keras banget model prinsipnya tapi cara dia ngajarin cara dia ngasih opportunity itu keliatan bahwa dia tuh bos yang peduli loh sama karya dari anak-anaknya gitu iya orang kadang ngasih tau untuk agency lain proses kayak gini nanti kamu kesini aja kalo mau resign apa segala macem jadi emang orangnya open banget gitu terus juga ke karyawan yang pindah juga dia masih bisa bantu iya masih kontekan masih ketemuan cuman ya pas itu bubarnya ga enak aja iya 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 tapi emang dilema terbesar sekarang sih pekerjaan sih karena gua gaulah sama lo orang dan gua kerja selesai gua taman SMK langsung kursi cut gitu walaupun kalo gua tanya ke temen gua yang sama-sama kerja juga mereka ga merasakan itu karena mereka kerja yaudah gua kerja emang gua harus kerja gitu iya soalnya mereka ga punya aset betul kalo lu kan punya aset TLC kalo lu kerja tapi lu ga punya aset kan lu kesalahan yang gedein lu ngayain orang lain iya itu prinsip yang selalu gua bawa tuh gua lebih baik ngebangun warung gua dibanding gua ngebangun gedung orang lain iya gitu loh prinsip gua makanya kenapa semua yang masuk kesini as a core team mesti punya aset masing-masing karena semakin kesini gua makin merasa gua kayaknya gua employee best deh karena gua sama sekali ga merasakan punya pemikiran untuk mengembangkan sesuatu tapi kalo sesuatu itu udah ada gua bisa ikutan ngembangin itu belom belom nanti lu akan nemuin lu akan nemuin triggernya saat iya anjir gua udah harus punya aset nih lu pada saat TLC misalnya perbulan udah 10 juta lu bakalan ngeh iya oh anjing nih kenapa gua ga dari dulu dari dulu ya bayang set gitu lu pasti lu pasti mulai dengan engagement nih sub-sub sudah mulai naik nih rapih nih bagus nih udah mantep nih mulai cewek-cewek nge-DM lu nih lu kan mulai ada kak 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 lu pasti gua yakin ini ya enak memang trigger pertamanya untuk ngebangun aset digital kayak gini adalah engagement iya engagement sih lu butuh engagement butuh support dari mereka-mereka yang nonton iya dan lu butuh support dari kita pada saat engagementnya hancur iya itu kan yang dari dulu kita agency juga ngebangun sebuah aset yang memang sulit karena awal yang lu harus fondasiin kan adalah engagement konten-konten kita kenapa ada content plan segala macem karena diukur nih kira-kira punya engagement rate ga makanya kenapa punya segmen nih punya engagement rate ga untuk ngalahin sistem asal-asalan ngerti ga lu iya jadi lu konten lu jadi ga pernah iya gitu loh ga ada konsep ya kan dengan content plan kan lu bisa ukur oh segmen ini yang bagus nih ini segmen untuk menunjang adsense nih misalnya ini segmen engagement rate yang paling tinggi nih kayak podcast kayak kita kan juga ga pernah ngarepin duit dari podcast gitu maksud gue tapi justru yang setia nonton TLM itu kadang ada yang cuman dateng untuk nonton podcast gitu maksud gue jadi ya nanti lu akan ketemu sendiri loh triggernya iya lu ga usah mikirin sebenernya sih lu juga kalo di umur lu udah mulai stress segala macem juga udah ga sehat ya iya karena pertama stress itu kan bikin blood clot kan stress itu darah lu tuh mengental coba makanya orang sama bilang kalo stress itu kebanyakan tuh yang bermasalah tuh diginjal gagal ginjal atau jantung jadi maksud gue di umur lu itu tuh harusnya lu ga usah mikirin lebih kesana sih maksud gue ya kita juga kan berusaha supaya yang lain juga hidupnya kan normal juga ya jangan kayak kita lagi iya tapi memang yang menjadi kesulitan lu adalah saat lu ga punya tandeman yang apa ya yang tajem gitu loh kan tandeman lu David nih nah David sama lu kan sifatnya mirip-mirip tuh sistemnya ga bisa making something gitu ada tiga lu kayak harus melanjutkan gitu iya inisiatif gitu jadi kayak mesti melanjutkan sebuah hal yang sudah jadi nah sedangkan kan gue tipenya kan adalah ngebangun dari nol nah David tuh kan masuk di saat prosesnya udah jalan nih udah dia adalah tipe orang yang harus ngesempurnain proses ini gitu biar hasilnya jadi keren jadi grande ya urusan dia dia makanya saat tandeman lu sama-sama punya otak yang mirip jadi sulit kan karena ga ada yang nge-push lu kan aduh kita mesti bikin video nih gitu lu ngerti ga sih nah makanya Jordi sama Louis kan juga tandeman yang tepat kan saat pecah kan juga sesuatu yang berat kan untuk dibuild kan dua-duanya iya gitu loh maksudnya TLG bisa dibilang masih krisis identitas lah iya identitinya belum ada tapi lu kalo liat Louis identitinya udah kental ngomongin channelnya wah komponen keras nih gitu loh walaupun orangnya ga terkenal-terkenal banget ya cuman iya tapi orangnya tau gitu iya orang yang nonton dia tuh tau kalo takarannya dia tuh apa takaran ilmu di Louis pasti segini iya kalo dia bilang bagusnya ini kalo gua sukanya ini dia bilang bagus gua percaya nih amannya orang gitu gitu loh nah lu sama David memang adalah orang yang tipenya masih harus meneruskan aset orang dulu gitu makanya kan gua selalu udah ya gua serain lah kalo lu pada mau gimana gitu kan gua mah cuma bisa menjadi life support gitu tau kan aset lu juga itulah yang mesti ditumbuhkan di lu berdua memang bukan hal yang gampang karena gua juga sama Sony kan tandeman juga nih tidak sendiri-sendiri itu sih itu sih udah yang paling major sih udah ngomongin dilema kerjaan gua sih yang udah paling bikin ga bisa tidur tiap malem gitu kayak gua ngelakuin ini bener ga ya gua ngelakuin ini bener ya kalo gua ngelakuin ini bener atau gua belum ngelakuin ini nih tapi kalo gua ngelakuin bisa ga ya itu banyak tuh kayak gua ternyata oh gua ternyata mau ngelakuin banyak hal yang ga perlu sih sebenernya dan harusnya gua ngelakuin gini-gini segala macem itu tuh jadi pikiran sebelum tidur gitu dan semakin kesini tuh semakin terasa tidak sehat karena gua merasa gua semakin sering sakit ya wajar sih tapi karena kondisi ruangan yang kampret juga di depan sih men-trigger juga semuanya jadi kayak numplak-numplak semua tapi emang badan ga enak juga beneran di depan iya tapi gua semakin kesini semakin ngerasa capek walaupun motivasinya ada capeknya juga ya tapi itu makanya gua bilang kalo aset lu udah mulai tubuh udah ada traction lu bakal seneng ngelakuinnya lu bakal mulai happy tuh untuk ngelakuin itu gitu karena udah mulai ada yang support lu ada yang nontonnya terus gitu soalnya kan gua lahir di apa ya gua tuh dulu kecil selalu takut salah gitu karena selalu salah-salah gitu kan kalo bener tuh ga ga di kasih tau itu bener iya lu belajar kan dari kesalahan jadi gua ga pede dengan walaupun gua bener jadi ga tau kalo itu bener gua masih ngerasa itu salah sama kayak David apasih yang itu kita bilang ngopit ngopit engage engage oke engage kalo dia udah gitu banget anjing kayak gua ya gua ngasih extreme dia sih kurang-kurang berpresip ya bisa dibina karena mungkin dia like apa ya intelijen apa ya engga cu lu mah itu kurang-kurang percaya sama diri iya itu iya kurang-kurang percaya diri sih salah satunya juga itu lu kurang percaya iya langsung gua dijelas barangnya ada lu jadi ga yakin makin anjing ya itu sih gua 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 pekerjaan sih main course gua sih udah maksudnya yang lain udah mulai ter overcome satu persatu sih pekerjaan sih cuma kalo kayak relationship ya belum bodo amat lah maksud gua tapi kalo pake pekerjaan tuh udah main course nih sekarang udah makin banyak nih course udah makin masuk nih walaupun yang tadinya yang lain yang lain dipikirin tuh tapi pekerjaan makin gede makin gede makin berasa gitu ya semoga lu setelah nanya-nanya ini bisa mulai menemukan lah pasti sih TLC mesti dikembangin karena budget yang dikeluarin tuh ga kecil loh sebenernya buat TLC itu ya kadang-kadang tiap bulan tuh udah ga kecil cuman ya maksud gua untuk ngebangun itu ya dari belajar soalnya semakin banyak lu terexpos dengan hal yang lu kritikan lu semakin tajam juga sih jadi maksud gua emang biaya belajar loh memang lo itu mahal cuman ya jangan disiasiain bang oh iya maksud gua ya maksud gua kalo cara lu menganalisa begitu-begitu juga ya itu baru tapi kan gua jadi bisa nge-review walaupun game gua ga pernah gua udah bisa analisa iya jadi gua tau tondasinya apa yang harus gua kritik ya tapi intinya mulai dari meja ini besok TLC udah naeng kan dengan konsep baru ya itu gua kepikiran gua gua malah mikirin desain baju gua sampe banyak minta ditanyain mulu kan udah bisa dingin timers daripada dingin timers video gua ya makanya nanti lu harus tunggu TLC itu gede sih lu akan menikmati itu nah itu sekian bantol kita di hari ini yang sudah satu setengah jam ini ya mau ngomongin masalah krisis kehidupan seperempat abad abad agak panjang agak panjang agak panjang melebar kemana-mana tapi sedangnya kalian tau lah poinnya ya gua yakin yang disana juga masih pada miskin sama kayak kita tapi masih miskinan lu iya kalo orang kaya ga mungkin nonton ga mungkin nonton ada midlife crisis apaan sih miskin iya lebih tepatnya jam 2.44 kita juga gitu kalo bisa jadi lebih kaya iya 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 itu aja yang bisa gua sampein tapi mudah-mudahan podcast kali ini bantol kali ini bisa iya nemenin lu tidur mungkin atau nemenin lu di perjalanan mungkin atau ya memang lu lagi nyari topik yang sama dan ketemu sama kita-kita iya iya kalo lu misalnya mau sambil coi coi apapalah emang suara gua bikin lu horny iya oke fine gua semenjak ada detektif cewek-cewek juga banyakin name jadi concrete juga ternyata gua ganteng-ganteng dikit lah ya iya iya gua udah lumayan lumayan percaya diri dimana aja hahaha tapi gua udah punya pacar ya gak bisa jadi apalagi Sony jadi detektif wah banyak tuh itu kan idaman banget tuh wah suara ini ya suara seksi fan bilang seksi hahaha gila itu sih kalo Sony bikin detektif cuma sekarang udah badan udah agak buncit aja soalnya kan gua liat channel kan trajetarinya pas 18 dompet ya mungkin lagi di krisis yang sama iya di awang-awang ya mudah membantulah diskusi kita nah nanti selanjutnya kalo misalnya lu ada topik-topik menarik lu silahkan tulis ngomongin yang tadi bawah nanti kita bakal jadiin itu bantul yang kelima harusnya ya tapi kalo next sih kayaknya di next tuh gua masih ada satu topik lagi yang waktu itu lu kita pengen bahas di Taiwan kenapa itu? bagaimana pekerjaan lu sekarang mengefek lu waktu itu lu pernah nanya gua kayak gitu lu mau jadiin bantul cuman kan di Taiwan kita terlalu sibuk banget oke oke gua susun konsep makan ramen gua susun konsep itu untuk bantul selanjutnya oke sampai jumpa di bantul selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe ANS karena isinya ANS mungkin kedepannya nanti bakal lebih banyak bantul sama BTS mungkin karena beberapa segmen belum bisa jalan karena kita lagi mau pindahan juga ya jadi tungguinnya studio baru kita juga and yaudah bye bye guys bye hai옹 bye selamat menikmati